Setelah pertempuran, semua tetua diatur untuk memulihkan diri. Ini adalah pertama kalinya dalam 100 tahun begitu banyak tetua Tanah Suci Gujuan terluka, tapi Sao Kingde tentu saja tidak akan mempublikasikan masalah ini. Para tetua yang disakiti oleh Luan tidak mau membicarakan masalah hari ini. Mereka tidak mampu kehilangan begitu banyak orang karena satu orang. Adapun Luan, Sao Kingde tidak membiarkannya lepas kendali dan membawanya ke istana. Ada banyak kusen pintu di istana ini dengan berbagai macam nama tertulis di atasnya. Luan tahu bahwa ini seharusnya adalah istana Tanah Suci yang khusus digunakan untuk teleportasi. Sao Kingde dan Luan berjalan masuk satu demi satu, melewati kusen pintu satu demi satu. Mereka tidak berhenti untuk beristirahat. Dengan cara ini, keduanya berjalan sampai akhir sebelum berhenti, tapi tidak ada kusen pintu di depan mereka, yang membuat Luan sedikit bingung. Namun, tidak adanya kusen pintu bukan berarti tidak ada susunan teleportasi. Sao Kingde melambaikan tangannya dan susunan teleportasi muncul di depan mereka berdua. Luan terkejut. Susunan teleportasi ini memiliki banyak energi, mirip dengan yang dibuat oleh Yang Meiren. Dengan kata lain, susunan teleportasi ini dibuat oleh guru surgawi peringkat tujuh. Masuk, Sao Kingde berbalik dan melihat ke arah Luan di belakangnya dan berkata. Tubuh Luan sedikit gemetar saat dia melirik ke arah Sao Kingde. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan berjalan masuk. Setelah memasuki susunan teleportasi, kekuatan tak terkendali datang padanya. Setelah beberapa nafas, Luan melompat keluar dari susunan teleportasi dan mendarat dengan kuat di tanah. Luan bangkit dan melihat sekeliling, sedikit mengernyit. Ini adalah ruang yang sangat gelap. Dia tidak bisa melihat apapun, bahkan sedikitpun cahaya. Namun meski begitu, Luan, yang membuka sembilan matahari terik, bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya. Tanah itu panjang dan lebarnya sekitar 10 kaki dan tingginya 8 kaki. Itu kosong. Tidak ada seorang pun kecuali dia. Kemudian, Sao Kingde juga masuk ke ruang ini. Dia menjentikan jarinya dan nyala api tiba-tiba muncul di antara dia, menerangi ruang di sekitarnya. Ini adalah penjara paling aman di tanah suci Gujuan. Sao Kingde melayang di samping susunan teleportasi dan berkata dengan ringan, kamu sekarang berada di tengah gunung. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa kamu dikelilingi oleh tembok batu. Kekerasan tembok ini jauh di luar imajinasimu. Mengambil langkah mundur, bahkan jika Anda memiliki sarana untuk memecahkan tembok batu ini, percayalah, tembok batu ini dapat memperbaiki dirinya sendiri jauh lebih cepat daripada Anda menghancurkannya. Mendengar ini, Luan mengerutkan kening dan bertanya, tempat ini dapat menyerap energi asal surga dari dunia luar. Itu benar, Sao Kingde mengangguk. Mendengar reaksi cepat Luan, diangkat bicara, sama seperti saya, saya menyarankan Anda untuk tidak menyianyiakan energi Anda. Jika Anda punya waktu, pikirkan apakah Anda ingin bergabung dengan tempat suci Gujuan kami. Selama Anda dengan sepenuh hati bergabung dengan tanah suci saya, saya akan melakukan yang terbaik untuk membina Anda, dan bahkan posisi Master Sekte akan menjadi milik Anda di masa depan. Mendengar ini, Luan semakin mengernyit dan berkata, apakah ini penjualan paksa? Ini dianggap sebagai negosiasi. Sao Kingde menggelengkan kepalanya dan berkata, batas waktu adalah saat saya selesai menyelidiki semuanya. Jika Anda masih tidak setuju saat itu, jangan salahkan saya karena kejam. Setelah berbicara, Sao Kingde tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berbalik dan memasuki susunan teleportasi. Setelah itu, susunannya ditutup dan seluruh ruangan menjadi gelap sekali lagi. Setelah Sao Kingde pergi, Luan tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menunggu beberapa saat sebelum melepaskan api suci sembilan surga untuk menerangi sekeliling. Dia mencoba menempatkan api suci sembilan surga di dinding batu. Benar saja, tembok batu itu terbakar habis. Namun, kecepatan pembakarannya tidak cepat. Tidak realistis menggunakan api ini untuk membakar gunung. Terlebih lagi, Luan tidak tahu seberapa tebal gunung ini. Namun, yang membuat Luan bahagia adalah selama api suci sembilan surga menyala, semua kehidupan di tempat terbakarnya akan hancur. Batu-batu ini tidak dapat diperbaiki. Namun, ketika api suci sembilan surga menghilang, batu-batu ini akan memperbaiki dirinya sendiri. Selain itu, mereka akan pulih sepenuhnya dengan sangat cepat. Kecepatan pemulihannya memang lebih cepat dari kecepatan pembakaran. Hal ini membuat Luan mengerutkan kening. Namun, Luan memikirkan cara lain. Dia pertama-tama akan membakar terowongan dengan sekuat tenaga. Ketika dia hampir kehabisan energi, dia akan menunggu di ujung terowongan untuk memulihkan kekuatannya. Begitu dia memulihkan kekuatannya, dia kemudian akan terus maju. Meski maju sedikit demi sedikit seperti ini agak lambat, dia pada akhirnya akan membuat lubang di gunung dan berhasil melarikan diri. Namun, ketika Luan memasuki lubang yang dalam untuk pertama kalinya untuk beristirahat, rencana ini ditolak sepenuhnya. Alasannya sederhana. Tekanan dari dinding batu itu terlalu besar. Dia harus terus menambahkan api. Begitu dia rileks, dinding batu itu akan meremukkannya sampai mati. Dengan kata lain, dia tidak akan pernah bisa beristirahat. Tak berdaya, dia hanya bisa kembali ke penjara. Setelah beristirahat, dia mencoba menangkap naga dan bahkan sembilan matahari yang terik. Namun, setelah seharian penuh, dia masih belum berhasil. Dia hanya bisa menyerah. Sepertinya dia hanya bisa menunggu di sini sampai Shao Qingde menemukannya. Untungnya, dia punya cukup air dan makanan kering di cincinnya. Dia tidak takut mati kelaparan. Selain itu, dia telah bertahan di tahap tengah level 5 selama lebih dari 4 bulan. Dia telah mengumpulkan cukup banyak roda takdir untuk menerobos ke tahap selanjutnya dari level 5. Paling banyak, dia punya waktu satu minggu lagi. Dia mungkin sebaiknya menaikkan levelnya terlebih dahulu dan memikirkan hal lain nanti. Jika Shao Qingde benar-benar ingin membunuhnya, dia hanya bisa menggunakan nama orang lain untuk mengintimidasinya. Jika tidak, dia untuk sementara dapat bergabung dengan tempat suci gujuan. Karena dia telah mengambil keputusan, Luan tidak memikirkan hal lain dan fokus pada kultivasi. Dia menggunakan api suci sembilan surga untuk menerangi penjara di Deep Eyes. Dia kemudian duduk di tengah penjara dengan menyilangkan kaki. Budidaya ini berlangsung selama tujuh hari. Selama tujuh hari ini, Shao Qingde tidak menarik kembali kata-katanya. Dia meninggalkan tempat suci untuk menyelidiki kebenaran kata-kata Luan. Jika apa yang dikatakan Luan benar, tidak akan sulit untuk mengetahui kebenaran masalah ini. Hal pertama yang harus diperiksa adalah Luan mengatakan bahwa Liu Jiuyang dikejar oleh orang-orang dari negaranya dalam perjalanan kembali ke negaranya. Jika ini benar, pasti ada seseorang yang terlibat dan masih hidup di dunia. Shao Qingde langsung pergi ke garnison perbatasan, menyelinap ke barak pada malam hari, dan bertanya pada seseorang sendirian. Dia tidak menjelaskan identitasnya, tetapi di bawah ancaman kematian, banyak guru surgawi yang mengaku. Seseorang bisa berbohong dan mengarang, tapi ketika begitu banyak orang mengatakan fakta yang sama, dan bahkan detailnya persis sama, itu bukanlah sebuah rekayasa sama sekali, melainkan kebenaran. Shao Qingde terkejut saat mendengarnya, jadi dia membunuh semua guru surgawi ini. Selanjutnya, dia langsung pergi ke istana dan menangkap orang kepercayaan Liu Jiuguang. Orang kepercayaan ini juga adalah orang yang takut mati. Dia juga pernah melihat Shao Qingde. Di bawah pencegahan guru surgawi tingkat 6 dari Tanah Suci, dia menceritakan segalanya, termasuk bagaimana dia membunuh mantan raja, bagaimana dia membunuh Liu Jiuyang, dan bahkan bagaimana Fang Yan berkolusi dengan Liu Jiuyang. Siapapun di Tanah Suci tidak pernah diizinkan untuk berpartisipasi dalam politik negara, terutama dalam suksesi keluarga kerajaan. Ini adalah aturan umum di semua negara. Ketika Shao Qingde mendengar bahwa Fang Yan telah melakukan begitu banyak hal selama bertahun-tahun, dia sangat marah hingga gemetar. Dia sangat tidak berperasaan, hanya demi kepentingan satu keluarga. Dia ingin menemukan Fang Yan dan segera membunuhnya. Faktanya, jika bukan karena bakat Luan, dan untuk menariknya ke Tanah Suci Gujuan, Shao Qingde tetap tidak akan menyelidiki hal ini. Meskipun dia tidak akan peduli dengan perubahan keluarga kerajaan, jika seseorang membunuh mantan raja, dia harus mengurus masalah ini, bahkan jika orang tersebut adalah raja saat ini. Akibatnya, Shao Qingde menjadi mengamuk. Keesokan harinya, dia muncul di istana di depan semua orang dan memanggil Liu Jiuguan, Fang Yan, dan pejabat terpenting Kaola. Melihat Shao Qingde tiba-tiba muncul, hati semua orang menegang. Tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi kekuatan guru surgawi tingkat 6, bahkan Liu Jiuguan. Lagipula, tanpa orang ini, Gujuan Guo akan hancur dalam sekejap. Namun, saat semua orang menemukan kemarahan yang kuat di wajah Shao Qingde, hati mereka bergetar. Hal yang sama juga terjadi pada Liu Jiuguan dan Fang Yan. Liu Jiuguan segera tersenyum dan berkata, mengapa ketua sekte punya waktu untuk datang ke istana? Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya, sehingga saya bisa bersiap? Di sampingnya, Fang Yan juga dengan cepat berkata, ya, mengapa Master Sekte tidak memberitahuku? Katakan padamu, agar kalian bisa bekerja sama untuk menipuku. Wajah Shao Qingde penuh amarah, dan dia tiba-tiba berteriak, aku akan memberimu dua kesempatan terakhir. Katakan, bagaimana mantan raja itu meninggal. Begitu ucapan ini keluar, wajah orang-orang di aula berubah. Semua orang segera menundukkan kepala dan tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Wajah Liu Jiuguan dan Fang Yan segera menjadi pucat, dan bahkan kaki mereka pun lemah. Namun saat ini, mustahil bagi mereka untuk mengakuinya. Begitu mereka mengakuinya, itu akan menjadi hukuman mati. Bahkan jika mereka harus mengertakkan gigi, mereka harus bertahan. Apa maksud Master Sekte itu? Melihat Liu Jiuguan tercengang, Fang Yan mengutup dalam hatinya dan dengan cepat berkata, mantan raja meninggal karena sakit. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Tubuh Liu Jiuguan gemetar ketika mendengar ini, dan dia segera berkata, ya, kami menemukan semua dokter untuk menyelamatkannya, tetapi mereka tidak dapat menyelamatkan nyawa mantan raja. Wajah Sao Kingde menjadi semakin pucat saat mendengar ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana dengan Liu Jiuyang? Liu Jiuyang. Tubuh Liu Jiuguan bergetar lagi, dan dia dengan cepat berkata dengan suara gemetar, dia, dot dia ingin membunuhku, jadi aku mengeksekusinya. Sao Kingde menutup telinga, dan segera menoleh untuk melihat ke arah Fang Yan, dan berkata dengan muram, Fang Yan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Malam sebelum Liu Jiuyang meninggal, apakah kamu melihatnya dan membawanya pergi? Tubuh Fang Yan gemetar saat mendengar ini, dan hatinya benar-benar panik. Dia dengan cepat berkata, saya tidak melakukannya, ketua sekte. Apakah Anda mendengarkan omong kosong itu? Itu semua dibingkai oleh orang lain. Kami tidak melakukan apapun. Tidak melakukan apapun, Fang Yan mengepalkan tinjunya, dan seluruh aula serta seluruh istana bergetar karena amarahnya. Semua orang melihat pemandangan ini dan sangat ketakutan sehingga mereka segera berlutut, termasuk guru Tao. Sao Kingde tiba-tiba menatap petugas di belakangnya dan berteriak, kamu tidak bisa lepas dari tanggung jawab, tapi masalah ini akan diselesaikan perlahan nanti. Sekarang dengarkan perintah saya, masukkan Liu Jiuguan dan Fang Yan ke penjara. Liu Jiuguan dan Fang Yan terkejut saat mendengar ini, dan segera berlutut untuk memohon belas kasihan Sao Kingde. Mereka tidak lagi tampak seperti raja dan wakil ketua sekte. Terutama saat dia melihat Fang Yan, Sao Kingde sangat marah. Sosoknya berkedip-kedip, dan dia langsung datang ke depan Fang Yan dan membanting telapak tangannya ke dantiannya. Bang! Dantiannya hancur, dan budidayanya hilang. 892. Tujuh hari kemudian, berita bahwa raja saat ini, Liu Jiuguan, dipenjara menyebar ke seluruh negeri Gujuan. Pada titik ini, kolusi Liu Jiuguan dan Fang Yan dipublikasikan, yang membuat semua orang di negeri Gujuan membenci mereka. Masalahnya lebih dari itu, ada banyak pejabat yang terlibat, tetapi demi stabilitas negara Gujuan, Sao Kingde tidak terlalu mempermasalahkannya. Setidaknya tidak sekarang, dia harus mengejarnya sedikit demi sedikit. Namun, negara ini tidak bisa hidup tanpa penguasa selama seharipun. Dari ketiga anak mantan raja, hanya Liu Li yang tersisa, maka Sao Kingde segera mengirimkan orang untuk membawa Liu Li kembali. Tak hanya itu, janda dan anak Liu Jiuyang yang diasingkan juga mengirimkan orang untuk mencari keberadaan mereka. Ketika Liu Li mengetahui bahwa Liu Jiuguan dan yang lainnya dipenjara, dia menunjukkan senyuman yang langka. Semua orang di istana lapislah Zuli tahu bahwa setelah kejadian Luan, Liu Li hampir dekaden dan tidak keluar rumah siang dan malam. Tiga hari kemudian, Liu Li kembali ke negeri Gujuan bersama Yan Dingjiang dan memasuki istana. Ketika Sao Kingde melihat Yan Dingjiang, dia tercengang. Bagaimanapun, Yan Dingjiang juga merupakan kakak mudanya, dan Yan Dingjiang tidak membenci Sao Kingde. Setelah memberitahunya tentang apa yang terjadi tahun itu, Sao Kingde sangat marah. Namun, Liu Li tidak mau memaafkannya dan tidak pernah memandangnya dengan baik. Sao Kingde masih memasang ekspresi bingung di wajahnya. Ketika Yan Dingjiang menjelaskan penyebab masalah ini, Sao Kingde tidak bisa menahan senyum pahit dan berkata, Luan belum mati. Dia baru saja dikurung di penjara tanah suci. Dia baik-baik saja. Mendengar kata-kata ini, mata redup Liu Li langsung berbinar. Dia meraih pakaian Sao Kingde dan bertanya dengan penuh semangat, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Sao Kingde tersenyum pahit dan berkata, sepertinya aku salah menyerang kalian berdua hari itu. Sekarang kebenarannya terungkap, aku akan melepaskannya. Aku akan pergi bersamamu. Liu Li berkata dengan cepat. Sao Kingde awalnya ingin Liu Li memimpin keseluruhan situasi di sini, tetapi melihat ekspresi cemas Liu Li, mustahil baginya untuk tenang, jadi dia harus menganggup dan setuju. Segera, keduanya datang ke tanah suci melalui rangkaian transmisi. Melalui rangkaian transmisi, mereka memasuki penjara tempat Luan di penjara. Ketika keduanya memasuki tengah gunung, mereka melihat Luan duduk di tengah dengan hanya setumpuk api kecil yang menyala di sampingnya. Luan secara alami merasakan bahwa seseorang telah tiba. Saat ini, dia sudah di penjara di sini selama 17 hari. Dia tidak tahu apakah saat itu siang atau malam. Inilah temperamen Luan. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menjadi gila. Namun, ketika Luan melihat Liu Li, dia tercengang. Ketika Liu Li melihatnya, dia segera bergegas mendekat. Luan terkejut. Dia takut Liu Li akan menyentuh api suci sembilan surga dan memadamkannya. Tiba-tiba, seluruh ruangan menjadi hitam. Sao Kingde tercengang. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Luan. Dia menyalakan apinya dan melihat Liu Li berhenti di depan Luan. Dia ingin melemparkan dirinya ke pelukan Luan, tapi dihentikan oleh Luan. Luan sedikit mengernyit. Dia mengira Liu Li juga telah ditangkap oleh Sao Kingde, tetapi ketika dia melihat tidak ada permusuhan di wajah Sao Kingde, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Sekte Master Sao, bagaimana penyelidikannya? Kebenarannya terungkap, kata Sao Kingde sambil tersenyum. Aku salah tentamu. Luan mendengar ini dan menghela nafas lega. Dia mengendurkan alisnya dan bertanya, Bolehkah aku pergi sekarang? Pahlawan muda Lu telah melakukan perbuatan baik. Tentu saja, kamu boleh pergi sekarang, kata Sao Kingde sambil tersenyum. Namun, jika kamu benar-benar tidak ingin mempertimbangkan untuk bergabung dengan Tanah Suci, dengan apa yang telah kamu lakukan, semua orang di negeri Gujuan akan berterima kasih padamu. Saya tidak melakukan apapun. Luan menggelengkan kepalanya dan menolak, aku hanya dibayar untuk melakukan ini. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Setelah mengatakan ini, Luan melompat ke susunan teleportasi di atas. Sao Kingde dan Liu Li sama-sama tercengang. Keduanya segera masuk. Ketiganya muncul di Istana Tanah Suci satu demi satu. Ini adalah pertama kalinya Luan melihat cahaya setelah 17 hari. Melihat sinar matahari yang menyilaukan, Luan menyipitkan mata sedikit dan berjalan keluar pintu. Setelah Sao Kingde muncul, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia bertanya pada Luan yang sedang berjalan pergi, kamu berhasil menerobos. Luan berhenti dan menolak untuk melihat Sao Kingde. Dia berkata, akhir tingkat lima. Benar sekali, sepuluh hari yang lalu, Luan berhasil memasuki level lima akhir. Namun, Sao Kingde tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka anak ini tidak akan menjadi gila di penjara semacam itu dan masih memiliki mood untuk berkultivasi. Dia bukan orang biasa. Saat ini, Liu Li bergegas ke depan Luan dan bertanya dengan cemas, mau kemana? Aku tidak tahu. Luan memandang Liu Li dan berkata, cari tempat untuk bercocok tanam dengan tenang. Bagaimana dengan di negeri Gujuan? Liu Li segera berkata, di istana atau di tanah suci, saya berjanji tidak ada yang akan mengganggu Anda. Terlebih lagi, saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Terima kasih atas kebaikanmu, putri. Luan memandang Liu Li dan berkata dengan lembut, saya ingin berkultivasi sendiri. Wajah Liu Li menegang dan matanya memerah. Dia berkata, apakah kamu marah padaku? Luan tercengang saat mendengar ini. Kemudian, dia menebak bahwa Liu Li sedang berbicara tentang bagaimana dia hampir mati karena ketidaktaatan kota Tiga Benua. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya, saya sedikit marah. Namun, karena saya tidak mati dan itu sudah lama sekali, tidak ada yang perlu dimarahi. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, saya mengambil dua teknik surgawi. Hati nurani saya jernih. Mendengar kata-kata Luan, meskipun kecemasan Liu Li sudah hilang, dia masih merasa cemas sampai-sampai menangis. Dia berkata, kalau begitu aku mohon, tolong jangan pergi, oke. Melihat penampilan Liu Li, Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, putri, saya punya rumah sendiri dan ada urusan sendiri yang harus saya lakukan. Saya hanya lewat sini untuk berkultivasi. Jika saya telah mengganggu Anda, mohon maafkan saya. Setelah mengatakan ini, Luan menangkupkan tangannya dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia berbalik dan berjalan mengelilingi Liu Li dan meninggalkan istana. Hanya Liu Li yang tersisa berdiri sendirian di tengah-tengah istana. Sao Qingde juga berdiri di kejauhan, tidak tahu harus berkata apa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Sebulan kemudian, kota Dahuang. Setelah meninggalkan tanah suci, Luan datang ke kota Tiga Benua melalui susunan ajaib dan memasuki kembali Gurun Sikukan. Dia langsung pergi ke Grand Wilderness City dan menemukan sudut terpencil untuk bercocok tanam dengan tenang. Sudah lebih dari 20 hari sejak dia mulai berkultivasi. Awalnya, dia ingin pergi ke negara lain untuk bercocok tanam. Namun, setelah mengalami kejadian Liu Li, dia merasa lebih baik dia tidak pergi kemana-mana. Dia mengunci diri di ruang rahasia di bawah rumah. Sebelum dia menjadi guru surgawi tingkat 6, dia tidak ingin pergi kemanapun. Sekarang sedang musim panas. Terik matahari di langit membuat seluruh Gurun semakin panas dan kering. Setiap tahun, musim ini adalah waktu tersulit bagi Gurun untuk bertahan hidup. Namun, setelah Gleis Tile Palace, situasi ini berubah. Liu Li mewarisi tahta dan menjadi ratu pertama Gujuan Guo. Sebagai ratu, dia secara alami tidak bisa menjadi kepala istana dari Istana Ubin Mengkilap. Hal ini akan menimbulkan kecurigaan negara lain. Posisi ini diserahkan kepada Yan Ding Jiang. Yan Ding Jiang tidak kembali ke Tanah Suci. Setelah pergi selama bertahun-tahun, dia tidak bisa lagi beradaptasi dengan kehidupan di Tanah Suci. Terlebih lagi, setiap kali dia pergi ke Tanah Suci, dia akan teringat akan hal-hal yang tidak menyenangkan. Guna mengatasi masalah kekurangan air, Gleis Tile Palace bekerja sama dengan beberapa negara sekitar untuk menyediakan air. Keuntungannya adalah membuka jalur perdagangan bagi orang-orang dari beberapa negara untuk berkomunikasi. Dahulu, Gurun merupakan kawasan terlarang. Tidak ada pedagang yang berani melintasinya. Hal ini menyebabkan mereka mengambil jalan memutar yang jauh. Sekarang Istana Ubin mengkilap bertindak sebagai penjamin, banyak masalah telah terpecahkan. Ini adalah hal yang luar biasa bagi Gurun. Namun, seiring berjalannya waktu, ada satu hal yang Luan tidak mengerti. Mengapa Gurun Sikukan tiba-tiba muncul di negara yang dikelilingi perairan hijau subur dan pegunungan? Kalau karena iklim, Gurun Sikukan tidak tinggi. Tidak ada kondisi atau alasan mengapa tempat itu menjadi Gurun. Terlebih lagi, meskipun itu Gurun, pasti ada tanaman Gurun yang tumbuh di sana. Harus ada juga oase kecil. Namun, dia belum pernah melihatnya. Hal ini membuat Luan sangat bingung. Dia bertanya kepada banyak orang yang sudah lama tinggal di kota Grandesolaté, namun mereka tidak bisa memberikan penjelasan kepadanya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa menurut catatan, dahulu kala tempat ini memang bukanlah Gurun Pasir. Apalagi pernah ada negara yang sangat kuat yang membangun ibu kotanya di sini. Namun, ini hanyalah legenda. Tidak ada bukti nyata. Luan merasa skeptis dan sedang duduk bersila di ruang bawah tanah rumah untuk bercocok tanam. Awalnya, dia ingin terus berkultivasi seperti ini tanpa melakukan apapun. Namun, tiba-tiba semuanya berubah. Hanya tujuh hari kemudian. Pada malam hari ketujuh, Luan, yang berada di bawah tanah, memilih untuk masuk lebih dalam ke bawah tanah untuk mengembangkan teknik surga tingkat tujuh. Api mengejutkan. Dia tidak ingin orang-orang di kota Grandesolaté menyadari ada yang tidak beres. Dengan kekuatannya saat ini, tidak sulit baginya untuk masuk jauh ke bawah tanah. Selain itu, teknik surga tingkat tujuh sangat kuat. Luan langsung menggali jarak hampir 200 kaki di bawah tanah sebelum berhenti. Dia juga menciptakan ruang besar yang cukup baginya untuk melepaskan soaking fire. Ledakan. Api suci sembilan surga menyala dengan ganas dan langsung memenuhi seluruh ruangan. Dinding seluruh ruangan terbakar. Luan, yang berada di tengah-tengah kobaran api, menyilangkan tangan di depan dada, siap mengubah bentuk kobaran api. Namun, saat dia hendak melakukannya, tanah di bawah kakinya tiba-tiba runtuh. Perasaan tidak berbobot menghampirinya. Luan, yang sedang berkonsentrasi mengumpulkan kekuatan, tidak dapat mengendalikan tubuhnya untuk sesaat. Dia benar-benar jatuh langsung dari keruntuhan. Bang! Batu besar itu mengeluarkan suara benturan yang tumpul. Luan mengubah tubuhnya selama musim gugur yang panjang dan mendarat dengan mantap di tanah. Lalu, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Dia mengira ini mungkin sungai bawah tanah. Saat dia menyalakan api dan melihat semuanya dengan jelas, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Ini bukanlah sungai bawah tanah, tapi sebuah kota bawah tanah yang sangat besar. 893 Benar sekali, ini adalah kota, kota yang terkubur 3.000 kaki di bawah tanah. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat dia jatuh. Di atas kota, ada tembok batu besar berwarna hitam pekat, yang tingginya setidaknya seribu kaki dari tanah. Luan dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan buru-buru melompat ke ketinggian beberapa ratus kaki di udara, menghadap kota dari langit. Ini adalah kota besar, atau lebih tepatnya, ini adalah ibu kota seorang kaisar. Matahari terik 9 Matahari sedang mekar penuh. Bahkan di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh cahaya api, Luan dapat merasakan bahwa ada sebuah istana yang besar dan megah hanya satu mil jauhnya. Istana ini bahkan lebih besar dari istana Gujuanguo, dan bahkan beberapa kali lebih besar. Luan sedikit mengernyit. Kota ini sangat megah, kemungkinan besar adalah istana besar yang dibicarakan orang sejak dahulu kala. Namun, jika memang demikian, kota ini tidak akan runtuh setelah ribuan tahun, dan bahkan tembok batunya pun sangat kuat. Jika bukan karena api suci 9 surga yang terbakar secara tidak sengaja, dia takut dia tidak akan menemukannya. Tempat yang begitu dalam, kota yang begitu besar, dan istana yang jauh, pasti ada banyak rahasia di sini. Namun, Luan tidak tahu apakah tempat ini baik atau buruk, dan apakah benar atau salah dia memasuki tempat ini. Dia tahu bahwa banyak hal di dunia ini yang tampak seperti peluang, namun kenyataannya, itu adalah panggilan kematian. Dia tidak memiliki obsesi atau keinginan untuk mendapatkan peluang apapun. Dia ingin mengandalkan kultivasinya sendiri untuk meningkatkan level kultivasinya, jadi dia tidak ingin melakukan apapun. Setelah mendarat di tanah, dia segera menggunakan kiabadi, dan membiarkan kiabadi membantunya kembali ke celah. Jarak seribu kaki itu seperti lubang di langit. Luan ingin pergi begitu saja, tapi sayangnya, semua keseimbangan telah rusak, dan perubahan sudah dimulai. Segala sesuatunya tidak akan pernah bisa dibalik. Suara mendesing. Lampu merah memancar dari kejauhan, dan kecepatannya sangat cepat hingga menakutkan. Cahaya ini langsung menuju Luan, yang sudah berada di udara, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada kecepatan kenaikan Luan. Luan, yang sedang naik, tiba-tiba merasakan hawa dingin di matanya. Matahari terik sembilan matahari merasakan bahaya menyerbu tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Di udara, dia tiba-tiba memutar tubuhnya dan menghindari serangan itu dengan jarak sehelai rambut. Setelah menghindarinya, Luan segera menoleh untuk melihat lampu merah. Lampu merah ini terbang ke kejauhan, dan kemudian dia mendengar suara gemuruh keras dari jauh, yang bergema di kota bawah tanah yang tenang. Luan, yang kehilangan kendali di udara, segera menggunakan kiabadi untuk menembus tanah. Dia segera berdiri di atas kiabadi dan melihat ke kejauhan. Sumber cahayanya tidak lain adalah istana di kejauhan. Kecepatan pancaran lampu merah ini begitu cepat sehingga kekuatan pihak lain jelas berada di atas miliknya. Dia tidak bisa tinggal lama di sini, jadi Luan segera melompat dan terbang menuju celah di atasnya. Dan saat ini, puluhan lampu merah datang dari kejauhan. Lampu merah ini bahkan lebih cepat dari sebelumnya, dan bahkan matahari sembilan matahari yang terik tidak dapat segera mendeteksinya. Hati Luan mencelos. Dengan kecepatannya, mustahil baginya untuk menembus lampu merah dan mencapai puncak celah. Jika dia ingin memanjat, dia harus memasuki alam dewa iblis. Luan segera ingin memasuki alam dewa iblis untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia merasa tempat ini sangat berbahaya, dan dia tidak mau mengambil risiko apapun. Namun, saat dia hendak masuk, dia segera menemukan bahwa celah di atas kepalanya dengan cepat pulih. Pada saat yang sama, riak muncul, dan pola aneh muncul di riak tersebut. Luan terkejut. Lampu merah sudah ada di depannya. Dia segera menghindari semua lampu merah dan menembakkan api ke celah di atasnya. Namun, begitu nyala api menyentuh dinding batu di atasnya, nyala api itu langsung menyala. Jejak tanah yang pecah sangat kecil, bahkan dinding batunya bahkan terkelupas dari atas bersama nyala api. Namun, itu segera diperbaiki dalam riak yang berkedip-kedip. Kekerasan dinding batu adalah perbedaan besar antara menerobos dari dalam dan menerobos dari luar. Hati Luan mencelos. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke tanah dari udara. Dia berdiri di jalan lebar dan tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah istana lagi. Suara mendesing. Embusan angin bertiup kencang, dan dalam waktu kurang dari sepuluh napas, seseorang berdiri tiga ratus kaki darinya. Itu adalah pria berbaju besi. Saat ini, dia sedang berdiri di jalan lebar dan menatap Luan dengan sepasang mata kosong. Hati Luan mencelos. Dia merasa bahwa orang ini sangat berbahaya di sembilan matahari-matahari yang terik. Orang macam apa yang bisa hidup di bawah tanah selama ribuan tahun? Menurut Kultivasi, seseorang yang dapat hidup selama ribuan tahun setidaknya adalah seorang guru surgawi tingkat delapan. Jika itu adalah guru surgawi tingkat delapan, Luan tidak akan memiliki kesempatan untuk melawan. Akan lebih cepat jika kita bunuh diri. Luan mengerutkan kening dan memandang orang di kejauhan yang berpakaian seperti seorang jenderal. Dia bertanya dengan suara rendah, siapa kamu? Namun, begitu dia mengatakan ini, Luan tidak dijawab dengan kata-kata, tapi dengan tindakan pihak lain. Pihak lain tiba-tiba pindah. Armor di tubuhnya mengeluarkan suara yang keras dan berat. Dia menembak dan langsung menuju Luan. Luan terkejut. Dia segera memfokuskan matanya dan mengangkat semua roda takdirnya, siap bertarung. Meskipun pihak lain maju dengan cepat, karena dia bisa melihatnya, itu berarti kekuatan pihak lain tidak jauh lebih tinggi dari miliknya. Cahaya dingin menyala dan Frost Dagger dipegang dengan kedua tangan. Namun, sang jenderal tidak peduli. Setelah bergegas ke depan Luan, dia meninju langsung ke wajah Luan tanpa gerakan aneh apapun. Sangat cepat. Jika bukan karena persepsi sembilan matahari yang terik dan kecepatan reaksi Luan sendiri, Luan mungkin tidak akan bisa menghindari pukulan ini. Sebelum dia menghindar, Luan sudah bergerak. Kedua belatinya menusuk tulang rusuk dan tenggorokan pihak lain. Ding, ding. Kedua belati itu menusuk dengan akurat, tapi tidak menembus armor pihak lain. Tingkat kekerasan ini membuat hati Luan tenggelam. Pihak lain tidak membelas sama sekali. Setelah pukulannya meleset, dia segera mengayunkan tangan kanannya ke kepala Luan. Setelah Luan mengelak lagi, dia menusuk mata pihak lain. Ding. Pihak lain mengangkat tangannya dan memblokir serangan Luan dengan telapak tangannya yang ditutupi baju besi. Di saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan mengarahkan langsung ke dantian Luan. Ding. Luan memblokir kaki pihak lain dengan belatinya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan serangan langsung. Kekuatan pihak lain begitu besar hingga lengan kirinya mati rasa. Dia bahkan tidak bisa menahan kekuatan kaki pihak lain. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera menghindar ke satu sisi. Di saat yang sama, dia menurunkan tubuhnya dan menendang pergelangan kaki kiri lawannya dengan keras. Jenderal itu mengangkat kakinya dan menginjak tanah. Setelah ditendang oleh Luan, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh ke arah Luan di tanah. Pada saat ini, Luan menghindari pukulan lawannya dan meninju rahang lawannya. Segera, tubuh pihak lain terbang mundur. Tubuh Sang Jenderal berputar berkali-kali di udara dan terbang dalam waktu yang lama sebelum dia jatuh ke tanah dan berhenti. Luan segera melompat dari tanah dan berdiri di tanah untuk melihat musuh di kejauhan. Puluhan kaki jauhnya, Sang Jenderal naik dari tanah tanpa ragu-ragu. Ini membuat hati Luan kembali tenggelam. Secara logika, meskipun pihak lain dilindungi oleh armor, dampak dari tendangan kerahang seharusnya langsung membuat pihak lain tidak sadarkan diri. Bahkan jika pihak lain tidak kehilangan kesadaran, pihak lain akan mengalami kesurupan untuk sementara waktu. Namun, pihak lain tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah tidak ada efeknya sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Saat Luan bingung, pihak lain bergerak lagi. Sebuah cahaya menyala di tangannya. Dalam sekejap, pedang panjang muncul di tangan kanannya dan berdiri tegak di tanah. Gagang pedang panjang itu sedikit lebih tinggi dari pedang pada umumnya. Selain gagangnya, tinggi pedang itu setengah dari Jenderal. Jenderal mengangkat pedang dengan kaki kanannya dan mengangkat tangan kirinya. Segera, pedang panjang itu ada di tangannya. Pedang panjang itu memancarkan aura yang menakutkan. Bahkan Luan mengerutkan kening. Bang! Lawannya menembak lagi dan bergegas menuju Luan. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Di mata Luan, sosoknya tidak terlihat dengan jelas. Jarak pendek puluhan kaki ditempuh dalam sekejap. Ketika dia sampai di depan Luan, dia tiba-tiba melompat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedang panjang dan menebas kepala Luan dari atas ke bawah. Pedang ini sepertinya ingin membelah Luan menjadi dua bagian. Melihat ini, Luan tidak berani menghadapinya secara langsung. Bahkan dia tidak yakin apakah Frost Dagger dapat menahan serangan ini. Dia segera mundur. Saat pedang itu mendarat di tanah, terdengar suara gemuruh. Namun, jaraknya hanya kurang dari dua inci. Di saat yang sama, tanah bersinar dengan riak yang sama seperti dinding batu di atasnya. Kesenjangan itu segera diperbaiki. Luan kaget. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Musuh di depannya sudah cukup membuatnya bingung. Bahkan jika dia mengaktifkan Scorching Sun 9 Suns, dia tidak bisa mengimbangi pergerakan lawan. Dengan kekuatan Luan saat ini, dia sebanding dengan Guru Surgawi tingkat 5 puncak. Saat lawan melihat Luan mundur, dia langsung menginjak tanah. Dengan keras, dia menyusul Luan. Di saat yang sama, pedang panjang di tangannya menyapu pinggang Luan. Seolah-olah dia ingin membelah Luan menjadi dua. Dia tidak bisa mengelak. Luan mengertakkan gigi. Lawannya terlalu cepat. Dia tidak bisa menghindari serangan ini. Hanya ada satu jalan tersisa. Segera, mata Luan terfokus. Matanya langsung memerah, dan auranya melonjak. Bahkan Frost Dagger di tangan Luan memancarkan aura dingin. Dia mengangkat tangannya dan memblokir pedang dari samping. Ding! Frost Dagger memblokir serangan itu. Di saat yang sama, Luan menendang dan Tian lawan. Bang! Tubuh lawan terbang mundur dan jatuh ke tanah beberapa meter jauhnya. Namun, setelah mengalahkan musuh, mata Luan tidak rileks. Sebaliknya, mereka menjadi lebih serius. Luan membuka mulutnya dan bertanya kepada Sang Jendral dengan suara yang dalam, apakah kamu manusia atau hantu? 894. Suaranya bergema di jalan, tapi tidak ada yang menjawab pertanyaan Luan. Jendral di kejauhan bangkit dari tanah lagi seolah-olah dia tidak mengalami luka apapun. Tatapan Luan serius. Dia tidak menanyakan pertanyaan ini tanpa alasan, tapi dia tidak merasakan aura kehidupan apapun dari tubuh Sang Jendral. Alam Dewa Iblis berbeda dengan sembilan matahari-matahari terik. Alam Dewa Iblis jauh lebih kuat daripada sembilan matahari-matahari terik, termasuk persepsi. Dia bisa membedakan aura segala sesuatu yang dia rasakan, termasuk aura kehidupan, tapi dia tidak bisa merasakan aura Sang Jendral. Seolah-olah Sang Jendral, seperti sebuah batu. Jendral di kejauhan melihat ke arah baju besi di dantiannya. Karena tendangan Luan, retakan muncul di armornya. Namun, dia hanya melihat sekilas, lalu mengangkat pedangnya lagi dan bergegas menuju Luan. Setelah memasuki Alam Dewa Iblis, Luan dapat melihat semuanya dengan sangat jelas, termasuk pergerakan Sang Jendral. Karena Sang Jendral tidak berbicara, dia tidak akan bertanya lagi. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju Jendral. Bang! Kedua belah pihak bertemu di jalan. Setelah Luan menghindari pedang Sang Jendral, dia segera pergi ke belakang Sang Jendral dan menusukan belatinya ke punggung Sang Jendral. Namun, Sang Jendral sepertinya bisa merasakan segalanya. Dia segera menarik kembali gagang pedangnya untuk memblokir belati Luan. Di saat yang sama, dia menendang ke belakang dengan kaki kanannya ke arah dantian Luan. Sebelum Sang Jendral mengangkat kakinya, Luan telah mengangkat kakinya dan menendang betis Sang Jendral, membunuh serangan Sang Jendral di buayan. Di saat yang sama, belati di tangan kirinya menghilang, dan dia langsung meraih gagang pedang Sang Jendral. Belati itu menusuk ke arah mata Sang Jendral lagi. Pedang Sang Jendral ditangkap oleh Luan dan tidak dapat melepaskan diri. Dia hanya bisa menggunakan tangannya untuk memblokir lagi. Tatapan Luan menjadi dingin. Dia mengambil kesempatan itu untuk membalikan tangan kirinya dan dengan paksa memutar gagang pedangnya. Kekuatan rotasinya sangat kuat, dan Sang Jendral tidak dapat mengendalikannya sama sekali. Jika dia mencoba meraihnya, pergelangan tangannya mungkin akan patah. Jendral harus menyerahkan pedangnya untuk melindungi pergelangan tangannya. Selain itu, kaki kiri Luan menendang tulang rusuk Sang Jendral, dan Sang Jendral segera terlempar lagi. Suara mendesing. Luan memegang pedang di tangannya dan mengayunkannya setengah lingkaran sebelum menusukkannya ke tanah. Dia melihat Jendral terbang di kejauhan dan segera mengejarnya tanpa ragu-ragu. Kecepatan Luan jelas lebih cepat, dan dia dengan cepat mengejar tubuh terbang lawannya. Namun, Sang Jendral dapat dengan jelas merasakan pengejaran Luan. Dia membanting telapak tangannya ke tanah dan dengan paksa memutar tubuhnya di udara untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Tapi saat dia berdiri, Luan sudah berada di depannya. Dengan tebasan dan tipuan, pintu tengah Sang Jendral terbuka. Frostfire Blade milik Luan menusuk ke dalam armor lawan, segera tenggelam setengah inci ke dalam armor tersebut. Jendral itu segera meninju dengan kedua tinjunya ke arah kepala Luan, hanya untuk melihat Luan bersandar dengan keras. Di saat yang sama, Luan mengangkat kakinya dan menginjak belati di dadanya. Belati itu tenggelam sekali lagi, tenggelam lebih dari satu inci ke dalam armor. Armor itu tebalnya hanya dua inci. Jika dia mengambil satu langkah ke depan, belati itu akan menembus tubuh di bawah armor. Jendral itu segera mengulurkan tangan untuk mencabut belati dari baju besinya, tetapi Luan tidak membiarkannya berhasil. Melihat tangan Sang Jendral hendak meraih belati, Luan tiba-tiba menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Aliran air langsung menyembur keluar dan menutupi Sang Jendral, dan pada saat yang sama, langsung membeku menjadi es. Jendral itu terjebak di dalam es, tapi dia masih bisa bergerak. Meski jangkauan pergerakannya sangat kecil, seluruh lapisan es bergetar. Namun, waktu yang dibutuhkan untuk menembus lapisan es sudah cukup bagi Luan untuk melakukan banyak hal. Luan sekali lagi bergegas ke depan Sang Jendral, dan dengan keras meninju dada Sang Jendral, dengan kejam menghantam belatinya. Bang! Belati itu langsung tenggelam ke dalam armor. Di bawah Frostfire Blade, api suci surga ke-9 langsung membakar tubuh di dalam armor. Namun, dalam sekejap, semua yang ada di dalam armor itu terbakar menjadi abu, hanya menyisakan cangkang kosong dari armor itu di lapisan es. Fiyuh! Warna merah di matanya memudar, dan Luan menghela nafas dengan lembut. Tidak mudah untuk menyingkirkan Jendral ini, tapi dia masih tidak mengerti mengapa Jendral itu berada di ibu kota kerajaan bawah tanah ini. Lebih penting lagi, bagaimana dia akan meninggalkan ibu kota kerajaan bawah tanah ini. Melihat tanah di bawah kakinya, Luan sekali lagi melepaskan api suci surga ke-9 untuk membakarnya, tapi situasinya persis sama seperti di atas. Tanahnya terkelupas dan muncul riak-riak, namun tanahnya tidak pecah sama sekali. Bahkan ketika Luan sekali lagi memasuki alam dewa iblis untuk menyerang dengan paksa, tidak peduli metode apa yang dia gunakan, dia masih tidak bisa membuka tanah sama sekali. Sebaliknya, riak menyebar jauh, dan seluruh ruangan bersinar. Luan mengerutkan kening. Tampaknya dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa membuka tanah sama sekali. Apakah dia akan terjebak di sini selamanya? Menunggu seseorang untuk menyelamatkannya, itu juga merupakan hal yang sangat tidak realistis. Agar dapat berkultivasi dengan damai, dia memasang pintu masuk ke ruang rahasia bawah tanah di bawah tempat tidurnya, dan tempat tinggalnya berada di sudut. Bagaimana orang bisa menemukannya? Terlebih lagi, bahkan jika mereka menemukan gua bawah tanah ini, siapa yang akan melompat ke bawah tanpa alasan? Hati Luan terasa berat. Dia segera berpikir untuk menggunakan akal ilahi untuk memanggil Yang Meiren, tetapi Yang Meiren hanya bisa merasakan bahwa dia dalam bahaya, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Dengan kata lain, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk keluar. Atau, dia bisa menemukan cara untuk keluar dari ibu kota kerajaan bawah tanah yang besar ini. Memikirkan hal ini, Luan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak percaya bahwa tidak ada cara untuk keluar dari dalam. Karena ini adalah sebuah aray, pasti ada mekanisme di dalamnya. Dan jika ada mekanisme yang diatur, tempat yang paling mungkin adalah istana kerajaan yang terletak di tengah ibu kota kerajaan bawah tanah. Memikirkan hal ini, Luan tidak lagi ragu-ragu dan dengan cepat bergegas menuju istana kerajaan di kejauhan. Segera, dia tiba di luar istana kerajaan. Melihat tembok yang megah, Luan melompat dan langsung melompati tembok untuk memasuki istana kerajaan. Istana kerajaan luas dan kosong, dan bangunan-bangunan mewah dan hikmat berdiri di mana-mana. Luan, yang berada di lapisan terluar istana kerajaan, bersiap berlari menuju aula tengah istana kerajaan karena dia merasakan ada energi kuat yang terus-menerus bocor dari pusat istana kerajaan. Dengan kata lain, kemungkinan besar sumber dari susunan ini ada di sana. Selama dia menghancurkan aula, kemungkinan besar dia akan bisa meninggalkan ibu kota kerajaan bawah tanah. Namun, saat Luan melompat turun dari tembok kota dan berlari dengan liar melewati istana yang luas, lampu merah tiba-tiba menyala di depannya dan tiba-tiba muncul di depan Luan sekali lagi. Bang! Lampu merah mendarat di tanah dengan suara yang sangat keras, dan bahkan tanah di sekitarnya pun bergetar. Mata Luan terfokus karena di depannya ada jenderal lapis baja lainnya. Tidak hanya itu, aura jenderal ini jelas jauh lebih kuat dari orang yang barusan. Tanpa ragu, Luan segera memasuki alam Dewa Iblis. Matanya diwarnai merah, dan terlihat sangat aneh di kota gelap. Aura pihak lain tidak jauh berbeda dari Luan bahkan setelah memasuki alam Dewa Iblis. Bila api es muncul lagi di tangannya, dan kali ini, pihak lain langsung mengeluarkan senjatanya. Dengan kilatan cahaya merah, dua palu meteor besar muncul di tangannya. Melihat ini, hati Luan mencelos. Kedua palu meteor itu berdiameter lebih dari empat kaki dan terlihat sangat keras. Luan belum pernah bertarung dengan musuh yang memiliki palu meteor, dan Luan tidak bersedia menghadapi lawan seperti itu karena palu meteornya terlalu besar. Ayunan sederhana saja tidak akan memberinya kesempatan untuk mendekat. Luan memandang musuh di kejauhan. Alam Dewa Iblis miliknya terbatas, dan dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu di depan orang ini. Karena dia tidak memiliki keuntungan dalam pertarungan jarak dekat, dia harus menyerang dari jarak jauh. Dia tidak percaya bahwa orang yang memiliki palu meteor akan mendapat keuntungan dalam serangan jarak jauh. Segera, cahaya putih melintas di sekitar tubuh Luan, dan beberapa untayan tebal Imortal Ki bergegas menuju musuh dari jarak 200 kaki. Selama dia bisa menggunakan Ki Abadi untuk mengikat orang ini, dia bisa menggunakan Urat of the Ocean untuk menjebak orang ini sepenuhnya. Dia tidak harus membunuh pihak lain. Dia hanya perlu memasuki Aula Istana. Namun, ketika untayan Ki Abadi terbang di tengah jalan, Sang Jenderal tiba-tiba mengangkat palu kembarnya dan mengayunkannya. Dalam sekejap, dua lampu merah besar menyala dan langsung menuju Ki Abadi yang datang dari arah berbeda. Gemuruh. Ki Abadi dan lampu merah bertabrakan, dan suara gemuruh langsung terdengar di tengah. Tanah di sekitarnya bergetar, tapi tidak ada tanda-tanda kerusakan. Entah itu asli atau palsu, lampu merah menghancurkan semua Ki Abadi. Itulah inti ideologi pertempuran dari orang yang menggunakan palu meteor. Pada saat yang sama, pegangan kedua palu meteor menyala kembali, dan sebuah rantai muncul di tengah, menghubungkan kedua palu tersebut. Jenderal itu meraih bagian tengah rantai, dan dengan kekuatan lengannya, dia mulai mengayunkan kedua palu meteor itu. Hati Luan mencelos. Ibu kota bawah tanah ini penuh dengan orang-orang aneh dan berbahaya. 895. Di kota raja bawah tanah yang sangat gelap, pertempuran besar telah dimulai di istana. Dua palu meteor yang sangat besar dihubungkan dengan rantai di tengahnya. Jenderal itu menggerakkan kakinya dan dengan liar berlari menuju Luan. Sosok sang jenderal jauh lebih besar daripada orang biasa. Tingginya sekitar 7 hingga 8 kaki, jadi palu meteor sepanjang 4 kaki itu tidak tampak besar baginya. Namun, di mata Luan, orang lapis baja yang memegang palu meteor itu seperti gunung kecil. Setiap kali sang jenderal berlari, tanah di sekitarnya akan bergetar hebat. Suaranya membuat hati orang bergetar. Jenderal itu berlari semakin cepat, dan dalam sekejap, dia sudah berada di depan Luan. Saat dia berada di depan Luan, dia mengayunkan palu meteor dengan tangan kanannya dan langsung menuju ke arah Luan. Namun, palu meteor itu terlalu besar. Area serangannya hampir menutupi seluruh tubuh Luan. Jika itu adalah senjata lain, Luan bisa menghindarinya dan kemudian melakukan serangan balik. Namun, palu meteor ini langsung menutup semua jalan ke depan. Dia tidak punya peluang sama sekali. Suara mendesing. Luan segera mengelak dan mundur. Angin yang dibawa palu meteor menyebabkan kulitnya sakit. Setelah melewatkan serangan pertama, sang jenderal menggunakan kekuatannya untuk berputar dan mengayunkan palu meteor di tangan kirinya ke arah Luan. Suara mendesing. Luan mundur lagi. Di saat yang sama, matanya menjadi dingin. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Suara mendesing. Luan menghindari serangan palu meteor ketiga. Kali ini, angin dari palu meteor hampir membuat tubuh Luan tidak stabil. Hati Luan mencelos. Sepertinya intuisinya benar. Jenderal itu tidak mengayunkan palu meteor secara sembarangan. Sebaliknya, dia memiliki teknik palu khusus yang dapat meminjam kekuatan palu untuk menyerangnya lagi dan lagi. Ini adalah jenis pusaran teknik palu. Semakin banyak serangan yang diayunkannya, semakin cepat sang jenderal berputar. Pada akhirnya, hampir mustahil untuk melihat dengan jelas. Namun, meskipun pihak lain berputar dengan kecepatan tinggi, setiap serangan palu ditujukan ke Luan dengan akurasi yang tepat. Luan terus mundur, sementara pihak lain terus menyerang. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Luan akan terkena palu meteor ini. Ini tidak bisa dilanjutkan. Luan mengerutkan kening, dan bila api es di tangannya segera menghilang. Sekarang dia tidak bisa mendekati musuh, belatinya tidak bisa digunakan, jadi dia harus mundur selangkah dan menggunakan senjata lain untuk bertarung. Bang! Luan menghindari palu meteor lawannya sekali lagi. Namun kali ini, palu meteor menghantam singa batu di samping Luan, menyebabkannya meledak. Kaki kanan Luan menginjak tanah saat dia mundur dengan kecepatan penuh, mencoba meningkatkan jarak di antara mereka. Pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan Luan muncul. Awalnya, kecepatannya cukup untuk menjauh dari lawannya. Namun, saat dia menjauh, lawannya, yang sedang berputar, tiba-tiba berbalik dan melemparkan palu meteor ke arahnya. Suara mendesing. Palu meteor ini sangat cepat, sangat cepat sehingga Luan tidak bisa mengelak. Luan terkejut. Sambil mengertakkan giginya, cahaya dingin muncul di tangannya, dan tombak es sepanjang tujuh ci muncul. Luan mengulurkan tangannya, palu meteor. Ding! Kedua belah pihak bertabrakan. Kenyataan membuktikan bahwa palu meteor, yang terus mengumpulkan kekuatan, jauh lebih kuat daripada tombak es Luan. Karena hantaman yang kuat, tombak Luan langsung terlepas dari tangannya dan hendak terbang ke belakangnya. Luan segera melepaskan tangannya, membiarkan tombaknya terbang mundur tanpa melukai telapak tangannya. Namun karena adanya halangan, palu meteor tersebut tidak mengenai dirinya. Jenderal itu tiba-tiba mencabut palu meteornya. Meski tubuhnya sudah berhenti berputar, tangannya terus berputar di udara, menyebabkan kedua palu meteor itu berputar di udara. Kecepatan putaran palu meteor itu begitu cepat sehingga Luan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Sebab, perputaran palu meteor itu dikelilingi angin kencang. Melihat lawannya tidak mengejarnya, Luan segera mundur. Dia mendekati tombak esnya, mengulurkan tangan, dan mengambilnya dari tanah. Luan memegang tombak dengan satu tangan dan menatap lawannya dengan tatapan dingin. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan yang tidak bisa dia lawan dalam pertarungan jarak dekat. Sepasang palu meteor ini terlalu membatasi kemampuan pertarungan jarak dekatnya. Terlebih lagi, meskipun dia menggunakan urat off the ocean, air laut awal tidak akan bisa mendekatinya dan akan tertiup angin kencang. Jika dia ingin menangkap orang ini, dia harus menggunakan beberapa cara. Alis Luan berkerut erat. Pertarungan ini mungkin akan sangat sulit. Bang! Jenderal itu tidak bermaksud memberi Luan lebih banyak waktu untuk berpikir. Dia sekali lagi mengayunkan palu meteornya. Rantai di tengah panjangnya satu sang. Bersama dengan palu meteor yang berdiameter 4C, mencakup area seluas hampir dua sang. Melihat teknik palu kedap udara ini, Luan hanya bisa mundur dengan tombak es di tangannya. Namun, kecepatan sang jenderal lebih cepat. Dia segera menyusul Luan. Suara mendesing. Palu itu menghantam tubuh Luan. Mata Luan menjadi dingin. Dia segera melompat ke udara. Ketika sang jenderal melihat Luan di udara, dia mendongat dan segera mengayunkan palu meteornya ke arah Luan. Namun, Luan menyerang dengan tombaknya dan dengan paksa membelokkan palu meteor itu dari arah aslinya. Tubuhnya langsung terangkat beberapa zang ke udara. Panjang rantai palu meteor terbatas. Tidak mungkin mencapai ketinggian seperti itu untuk mengejar Luan. Terlebih lagi, sang jenderal adalah seseorang yang terutama bertempur di darat. Luan cepat atau lambat akan jatuh dari langit. Dia tidak sedang terburu-buru. Di langit, Luan menatap jenderal yang mengayunkan palu meteornya tanpa henti. Jika sang jenderal terus bertarung di lapangan, itu memang akan merepotkan. Bahkan teknik langitnya tidak akan mudah digunakan. Namun, meski sulit digunakan, dia hanya bisa menggunakannya. Tepat ketika Luan hanya berada 300 zang di atas tanah, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan tangan kirinya ke depan. Dia berteriak, kemarahan lautan. Ledakan. Sebuah ledakan besar terdengar di udara. Air laut dalam jumlah besar jatuh dari langit seperti air terjun yang megah. Itu dengan cepat menabrak jenderal di tanah. Namun, palu meteor sang jenderal terlalu cepat. Angin yang dihasilkannya meniupkan air laut dalam beberapa zang. Itu tidak menyentuhnya sama sekali. Meski begitu, Luan telah mencapai tujuannya. Ketika air laut menyebar beberapa zang di sekitar sang jenderal, mata Luan tiba-tiba terfokus. Dia berteriak, bekukan. Suara mendesing. Dalam sekejap, dari langit hingga ke permukaan tanah, air laut langsung membeku menjadi es. Area luas langsung menyelimuti jenderal di tengahnya. Lapisan es setidaknya setebal 200 zang. Meskipun ada ruang kosong beberapa zang di tengahnya, itu masih merupakan penjara besar. Deep Eyes sangat sulit. Dia tidak percaya lawannya bisa mematahkannya. Bang! Luan mendarat di lapisan es yang sangat besar. Melihat jenderal yang terperangkap di bawah, dia menghela nafas lega. Pupil merah di matanya menghilang. Memasuki alam dewa iblis dua kali berturut-turut sangat merugikan Luan. Tidak peduli apa, dia telah menjebak sang jenderal. Dia melihat ke dalam istana lagi. Sekarang, dia masih berada jauh dari pusat istana. Di tengah aula istana, ada lampu merah yang menyebar. Kemungkinan besar itu adalah mekanisme untuk meninggalkan tempat ini. Luan tidak ragu-ragu. Dia berlari menuju aula istana lagi. Suara mendesing. Luan melintasi tembok lain. Ini adalah tembok terakhir. Di depannya ada ruang kosong yang sangat besar. Di tengah ruang kosong itu ada aula istana. Luan sangat gembira dan buru-buru berlari menuju aula utama. Namun, saat dia hendak berlari, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Bahaya. Bahaya yang menusuk tulang. Luan belum pernah merasakan niat membunuh yang begitu mengerikan. Dia belum pernah merasakan aura kematian yang begitu pekat. Secara naluriah, dia menghentikan langkahnya dan berbalik untuk berlari tanpa ragu-ragu. Saat Luan hendak berbalik, lampu merah menyala di tengah aula istana. Seberkas cahaya muncul dari langit. Di lampu merah, sesosok tubuh perlahan muncul. Sosok itu perlahan melayang di udara. Itu benar. Itu mengambang. Guru surgawi tingkat 6. Luan terkejut. Meskipun kerajaan bawah tanah sangat besar, itu adalah ruang tertutup. Tidak ada jalan keluar. Dia bahkan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Itu benar-benar berbeda dari pertarungan dengan Sao Kingde. Terlebih lagi, aura yang datang dari orang di lampu merah bahkan lebih kuat dari aura Sao Kingde. Ini sudah berakhir. Kali ini benar-benar sudah berakhir. Luan merasa tercekik. Namun, pikirannya tidak memungkinkan dia untuk menyerah. Dia dengan paksa menerobos rasa takut di hatinya. Dia mengertakan gigi, berbalik, dan berlari menuju dinding. Pada saat itu, guru surgawi tingkat 6 di pilar lampu merah perlahan menundukkan kepalanya untuk melihat ke arah Luan. Sosoknya tiba-tiba bersinar dan berubah menjadi lampu merah. Terbang langsung menuju Luan. Aula pusat istana sangat jauh dari sini. Luan berada tepat di bawah tembok. Meskipun guru surgawi tingkat 6 cepat, Luan hanya memerlukan lompatan sederhana untuk melewatinya. Namun, kecepatan guru surgawi tingkat 6 ini jelas lebih cepat daripada guru surgawi tingkat 6 biasa. Dia terbang langsung menuju Luan. Luan tidak bisa merasakan aura lawannya. Dia hanya bisa mengertakan gigi dan melompat ke arah dinding. Bang! Tubuh Luan baru saja melompat di tembok. Pada saat yang sama, guru surgawi tingkat 6 muncul di belakangnya. Aura menakutkan membuat Luan merasa sangat ketakutan. Dia bahkan melebarkan matanya. Namun, adegan selanjutnya membuat Luan sangat terkejut. Tekanan di belakangnya tiba-tiba menghilang. Dia tiba-tiba jatuh ke tanah dan dengan cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat di dalam dinding, guru surgawi tingkat 6 sedang memandang Luan dengan dingin. Dia tidak bergerak. Sebaliknya, dia berbalik dan terbang menuju pilar lampu merah di tengah. Akhirnya, dia menghilang ke langit. Luan melihat pemandangan ini. Pakaiannya sudah basah kuyuk. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan berpikir keras. Mungkinkah, guru surgawi tingkat 6 tidak bisa meninggalkan tembok tengah? 896. Guru surgawi tingkat 6 menghilang, tetapi Luan dipenuhi keringat dingin. Namun, guru surgawi tingkat 6 tidak punya alasan untuk membiarkannya pergi demi melindungi Aula Pusat. Satu-satunya penjelasan adalah dia tidak bisa meninggalkan area tersebut. Dengan perintah seperti itu di benak pihak lain, guru surgawi tingkat 6 hanya bertanggung jawab atas musuh yang berada di dalam tembok. Dalam hal ini, orang yang menggunakan palu meteor bertanggung jawab di luar istana, dan jenderal bertanggung jawab atas musuh di luar istana. Luan mengerutkan alisnya. Meskipun dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya, jika ada guru surgawi tingkat 6 di dalam, kecuali dia juga menjadi guru surgawi tingkat 6, tidak mungkin dia menjadi musuh. Mungkinkah dia tidak mungkin meninggalkan tempat ini dan dia harus berkultivasi di sini? Tidak masalah di mana Luan bercocok tanam, tetapi jika dia bercocok tanam di sini, makanan dan air akan menjadi masalah besar. Bagaimanapun, dia baru berada di tahap akhir level 5. Dia membutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk menjadi guru surgawi tingkat 6. Terlebih lagi, apakah dia bisa menerobos ke guru surgawi tingkat 6 masih belum diketahui. Jika dia tidak menerobos, bukankah dia akan terjebak di kota kerajaan bawah tanah ini sampai kematiannya? Hati Luan terasa berat. Namun, pada saat ini, lampu merah tiba-tiba datang dari belakang, langsung menerangi punggung Luan. Cahaya itu menembus dinding di depan Luan. Luan terkejut dan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Dia melihat bahwa di lapisan es besar di luar istana, cahaya merah darah muncul dari tengah lapisan es dan menembus lapisan es besar tersebut. Cahayanya sangat menyilaukan di kota kerajaan bawah tanah yang gelap, menyebabkan hati Luan tenggelam. Dia pernah melihat pemandangan ini sebelumnya. Hari itu, ketika dia masih di laut, bos kru bajak laut iblis surga terjebak oleh kemarahan laut. Mungkinkah Luan terkejut dan segera menoleh ke belakang dengan tidak percaya? Mungkinkah lampu merah di Aula Pusat sebenarnya dipancarkan oleh Batu Bulan Merah Gunung Berdarah? Mungkinkah dia menemukan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah lainnya? Luan telah bertemu dengan Batu Bulan Merah Gunung Berdarah sebanyak tiga kali. Jika kali ini benar-benar Batu Bulan Merah Gunung Berdarah, itu akan menjadi yang keempat kalinya. Menurut Yuan, Batu Bulan Merah Gunung Berdarah hanya akan muncul sekali dalam ratusan bahkan ribuan tahun. Bagaimana dia bisa bertemu begitu banyak orang dalam waktu sesingkat itu? Namun, tidak ada waktu bagi Luan untuk memikirkan hal ini. Luan bisa merasakan musuh di lapisan es sedang mengalami perubahan besar. Auranya terus melambung, bahkan melampaui lawan yang ditemuinya di laut terakhir kali. Urat of the Ocean mulai bergetar, dan tanah di sekitarnya mulai berguncang. Luan mengerutkan kening. Hal pertama yang dia lakukan adalah berlari. Jika tebakannya benar, orang ini tidak bisa meninggalkan batas luar istana, dia juga tidak bisa meninggalkan tembok istana. Karena ada guru surgawi tingkat enam yang menjaga ola utama pusat, bahkan jika dia mengalahkan orang ini, itu tidak ada artinya. Mengapa menyanyiakan kekuatannya? Lebih penting lagi, dia tidak bisa bertarung ke arah ini. Bagaimana jika tembok itu rusak di tengah pertempuran dan guru surgawi tingkat enam melarikan diri? Itu akan menjadi hal yang paling mengerikan. Segera, Luan Fei pergi dan terbang keluar istana dengan kecepatan kilat. Saat Luan sedang berlari, lampu merah di lapisan es menjadi sangat pekat. Situasi di dalam tidak terlihat sama sekali. Fang Yan hanya bisa melihat cahaya merah sejauh mata memandang. Pada akhirnya, terdengar suara retakan yang keras, menandakan bahwa Urat of the Ocean telah gagal. Ledakan Urat of the Ocean hancur seketika. Ledakan besar tersebut menyebabkan angin kencang bertiup, menghancurkan semua bangunan di sekitarnya. Luan terkejut. Angin tidak dapat menyakitinya, tetapi dia segera melihat ke dinding di belakangnya, takut akan terpengaruh. Untung saja temboknya tidak rusak. Luan menghela nafas lega. Dia melihat ke depan dan terus berlari menuju dinding. Pada saat ini, Sang Jenderal, yang berada di tengah ledakan lapisan es, bermandikan darah. Tubuhnya tidak terlihat jelas. Meskipun dia mengenakan armor, darah terus mengalir keluar dari celah armor tersebut. Uap kental berwarna merah darah membentuk perisai pelindung di sekelilingnya. Aura menakutkan itu langsung melampaui aura Luan. Dari segi aura, Luan tahu bahwa dia bukanlah tandingan Jenderal di negara bagian ini. Dia tidak ingin melawan Sang Jenderal secara langsung, jadi dia langsung lari keluar. Namun, Sang Jenderal tidak akan mentolerir penyerang. Dia menginjak tanah dan menyerang Luan dengan keras. Sangat cepat. Jantung Luan berdetak kencang. Di bawah kondisi Dewa Iblis, dia bisa merasakan kecepatan gerakan Sang Jenderal. Karena itulah dia tahu betapa cepatnya Sang Jenderal. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa melarikan diri sama sekali. Terus menerus memasuki kondisi Dewa Iblis dalam pertempuran intensitas tinggi menyebabkan kelelahan dan kelemahan Luan meningkat dengan cepat. Sekarang, Luan hanya memiliki kurang dari 40 persen roda takdirnya yang tersisa. Dia memiliki dua peluang lagi untuk menggunakan Heaven Skill. Untuk amannya, Luan bertepuk tangan dan menyerang Sang Jenderal dengan urat off the ocean lagi. Segera, ombak melonjak. Meskipun urat off the ocean tidak bisa menjebak Sang Jenderal, itu bisa memberinya cukup waktu. Namun, yang mengejutkan Luan, Sang Jenderal bukanlah boneka yang tidak punya pikiran. Saat dia melihat gelombang muncul, Sang Jenderal segera bersandar, menarik napas dalam-dalam, dan menerkam ke depan. Raungan keras segera terdengar. Ah! Dengan suara gemuruh, warna merah darah melonjak seperti badai. Segera, celah besar terbuka di gelombang besar dengan warna merah darah. Semua ombak runtuh dalam sekejap. Hati Luan mencelos. Dia tidak menyangka Sang Jenderal bisa bereaksi begitu cepat. Karena urat off the ocean tidak efektif, dia hanya bisa menggunakan metode lain. Mata Luan menyipit. Sebuah cahaya melintas di sekelilingnya dan segera, cahaya besar berwarna-warni muncul. Saat cahaya muncul, kekuatan penekan di bawah cahaya warna-warni menyebabkan tubuh Sang Jenderal berhenti bergerak. Luan sangat terkejut saat melihat ini. Benar saja, dia menggunakan Fish Mountain Monstone. Meskipun cahaya warna-warni memiliki kekuatan menekan, namun paling efektif melawan orang yang menggunakan batu bulan gunung berdarah. Di bawah cahaya, Sang Jenderal segera menyipitkan matanya dan meraung lagi. Seketika, kabut berdarah melonjak dan lampu merah yang menakutkan meluas, melawan cahaya warna-warni. Teknik menangkap naga, Luan mengertakkan gigi dan menggeram. Segera, cahaya tujuh warna berkumpul di udara, membentuk telapak tangan yang sangat besar. Cahaya warna-warni yang dipancarkan telapak tangan sangat menyelaukan. Seperti tombak panjang, ia menembus lampu merah, membuat Sang Jenderal sangat tidak nyaman dan marah. Ah! Jenderal itu meraung lagi, kabut berdarah di sekelilingnya meluas lagi. Lampu merahnya begitu pekat hingga hampir padat. Itu dengan paksa mengusir cahaya warna-warni yang menembus lampu merah. Ia bahkan memiliki momentum untuk maju dan menekan telapak tangan berwarna-warni. Luan mengertakkan gigi dan berjuang untuk mempertahankan teknik penangkapan naga. Kekuatan Sang Jenderal jauh melampaui imajinasinya. Ini adalah pertama kalinya teknik penangkapan naga didorong kembali oleh seseorang. Luan tahu bahwa dia mungkin bukan tandingan Sang Jenderal. Dengan kata lain, dia harus menjalankan rencana sebelumnya dan fokus untuk melarikan diri. Segera, Luan mengendalikan teknik penangkapan naga dan mengubah arahnya, berpura-pura dikalahkan dan mundur ke belakang. Untuk mengejar dan menyerang, Sang Jenderal menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan teknik penangkapan naga Luan. Meskipun Luan berada di bawah tekanan besar, dia masih mampu bertahan. Setelah musuh maju dan mundur, Luan akhirnya sampai di tepi tembok istana. Selesai. Mata Luan menjadi dingin. Dia mengertakkan gigi dan menarik napas dalam-dalam. Pembuluh darah muncul di wajah dan tubuhnya. Dia menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mengeluarkan teknik penangkapan naga. Di saat yang sama, dia berbalik dan lari keluar istana. Immortal Ki berbeda dari teknik surgawi. Itu tidak solid dan harus dikendalikan agar efektif. Kecuali Luan menjadi guru surgawi tingkat 6, situasi ini akan berubah. Oleh karena itu, saat Luan melepaskan teknik penangkapan naga, Ki Abadi segera menghilang. Lampu merah menerobos cahaya warna-warni dan segera menyebabkan ledakan besar. Gemuruh. Ledakan dahsyat itu membuat segala sesuatu di sekitarnya beterbangan, termasuk tembok istana. Dampak yang mengerikan segera menyusul Luan. Setelah dipukul, Luan mengeluarkan setegup darah. Namun, Luan, yang merasakan sakit parah di sekujur tubuhnya, tidak berhenti. Dia menoleh untuk melihat ke belakang saat dia berlari. Yang mengejutkan, dia menyadari bahwa asumsinya benar. Pihak lain tidak mengusirnya keluar istana, meskipun tembok istana dihancurkan. Pihak lain terus mengaum di istana untuk melampiaskan amarahnya. Itu saja. Melihat pemandangan ini, Luan akhirnya menghela nafas lega. Tiba-tiba, pandangannya menjadi hitam, dan dia menabrak sebuah pavilion di jalan yang panjang. Gemuruh. Di jalan yang panjang, tubuh Luan melewati beberapa pavilion dan hanya berhenti ketika dia menyentuh tanah. Alam Dewa Iblis menghilang. Rasa lemah yang kuat dan cedera tadi membuatnya kehilangan kesadaran untuk sementara. Namun, dia segera bangun dan segera melepaskan teknik kembali ke surga di dalam hatinya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia segera merasa lebih baik. Dia membuka matanya dan berjuang untuk duduk di reruntuhan sekitarnya. Ada balok kayu dan batu di sekelilingnya. Luan tercengang saat dia berdiri. Luan melihat sekeliling. Meskipun tidak ada seorang pun di sini, ada banyak makanan. Dari keadaan sekitar, ini jelas merupakan dapur sebuah kedai minuman. Namun, yang membuat Luan serius adalah daging babi dan sapi di sini masih utuh. Bahkan sangat segar dan berkilau. Apa yang sedang terjadi? Luan terkejut. Dia bahkan bergegas ke sisi rak dari reruntuhan dan menemukan bahwa daging babi dan sapinya benar-benar segar. Bahkan ada darah di dalamnya. Tidak hanya itu, Luan segera menemukan beberapa tong besar di sebelahnya. Luan segera berlari dan membukanya. Dia menemukan tong-tong berisi air yang benar-benar segar. Luan bahkan lebih terkejut lagi. Dia menyadari sesuatu dan segera mencari di seluruh kedai. Segera, dia menemukan tempat penyimpanan anggur. Anggurnya masih sangat kuat, sepertinya tidak disimpan selama ratusan tahun. Sayurannya benar-benar segar. Tidak ada yang buruk. Hal ini membuat Luan sangat terkejut. Dia melihat makanan yang dia temukan setinggi gunung kecil dan berdiri di sana dengan linglung. Ini hanyalah sebuah kedai minuman. Ada banyak sekali kedai minuman di kota Kekaisaran. Jika ini masalahnya, dia tidak perlu khawatir tentang makanan sama sekali meskipun dia tinggal di sini selama satu tahun atau bahkan beberapa tahun. Namun, Luan dengan cepat menjadi tenang. Dia tentu saja tidak ingin tinggal di kota Kekaisaran bawah tanah ini untuk waktu yang lama. Tidak ada bedanya dengan dikurung di peti mati besar. Yang perlu dia lakukan adalah keluar dari sini secepat mungkin. Dari kelihatannya, satu-satunya cara adalah dengan cepat berkultivasi menjadi guru surgawi tingkat 6 dan kemudian mengalahkan orang-orang di aula utama pusat. Dia mungkin bisa menemukan jalan keluarnya. Sebelumnya, dia hanya bisa menenangkan diri dan berkultivasi di sini. 897. Dalam sekejap mata, empat bulan telah berlalu. Dari musim dingin ke musim semi, dari musim semi ke musim panas, dan dari musim panas ke musim gugur, musim di delapan benua kuno terus berubah. Selama kurun waktu ini, banyak orang dan banyak hal telah berubah, termasuk kota Danau Ungu. Perang berlangsung sangat stabil. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Tidak ada pihak yang menyerang, dan tidak ada pihak yang berperang. Ini adalah situasi terbaik bagi aliansi kota Danau Ungu, yang sedang dilanda bencana. Di dunia ini, perang adalah hal biasa. Dengan waktu istirahat, setiap negara pulih dan berkembang dengan cepat. Sudah hampir setahun sejak kota Danau Ungu resmi menjadi pemimpin aliansi. Dengan dukungan empat negara lainnya, perkembangan kota Danau Ungu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, empat negara lainnya terus mengirimkan asosiasi pedagang besar ke kota Danau Ungu untuk berbisnis, menjadikan kota Danau Ungu semakin makmur. Sudah tiga tahun sejak Yangmu menjadi penguasa kota Danau Ungu. Dalam tiga tahun ini, dia telah sepenuhnya beradaptasi dengan posisi ini. Meski usianya baru sembilan belas tahun, bahkan raja dari empat negara lainnya hanya bisa berlutut dan menyambutnya. Selama periode ini, dia tidak mengabaikan kultifasinya. Dia selalu suka berkultifasi, dan setelah bertemu Luan, dia bekerja lebih keras lagi. Pada usia sembilan belas tahun, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat empat. Si cantik Yang tidak terkejut dengan kecepatan kemajuan putrinya. Dia tahu bagaimana garis keturunan putrinya, dan masa depannya lebih cerah. Namun, meskipun kecemerlangan putrinya yang mempesona membuat semua orang di aliansi kota Danau Ungu jatuh cinta padanya, dia tahu bahwa hanya ada satu orang di hati putrinya. Seseorang yang lebih menonjol dari putrinya, dan itu adalah Luan. Memikirkan Luan, si cantik Yang, yang melihat ke bawah dari titik tertinggi di kota Danau Ungu, sedikit menundukkan kepalanya. Rambut hitamnya tergerai di belakang salah satu telinganya, menutupi salah satu sisi wajah cantiknya. Sudah delapan bulan sejak Luan pergi saat tahun baru. Dalam delapan bulan ini, tidak ada kabar tentang Luan. Di masa lalu, tidak peduli berapa lama dia pergi, dia sesekali kembali ke kota Danau Ungu untuk melihatnya. Bahkan jika dia tidak melihat orang lain, dia akan tetap bertemu dengannya sendirian. Namun, kali ini delapan bulan telah berlalu. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, dan Luan masih belum kembali. Faktanya, meskipun dia merindukan Luan, dia lebih mengkhawatirkan keselamatan Luan. Dia meminta Luan pergi karena dia takut orang-orang dari Sengoku dan tempat itu akan datang ke kota Danau Ungu untuk menangkap Luan. Jika Luan lolos, dia mungkin masih hidup. Namun, kota Danau Ungu sangat aman selama beberapa bulan terakhir sehingga dia menyesal mengirim Luan pergi. Dia menyadari bahwa hilangnya Luan membuatnya semakin khawatir. Dia bahkan tidak menggunakan Divine Sense untuk memanggilnya. Bahkan jika dia menggunakannya sesekali untuk memberitahu dia bahwa dia masih hidup, dia akan bisa santai dan membiarkannya terus berada di luar. Tapi setelah sekian lama, dia tidak tahu apakah Luan masih hidup atau mati, dia juga tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Luan untuk kembali. Meskipun Luan adalah guru surgawi tingkat 5 dan tampaknya cukup kuat untuk melakukan perjalanan keliling benua, dia tahu betul betapa berbahayanya dunia ini. Belum lagi guru surgawi tingkat 5, bahkan dia tidak berani menjamin keselamatannya sendiri. Sekarang setelah Luan menghilang, dia tidak bisa tidur nyenyak setiap hari dan malam. Faktanya, bukan hanya dia, wanita lain juga sama. Liu Yi akan datang menemuinya setiap beberapa hari untuk menanyakan apakah Luan telah kembali. Meskipun Liu Lan telah kembali ke kota Serigala Hitam, dia masih menggunakan formasi teleportasi untuk datang ke sini setiap hari untuk melihat apakah Luan telah kembali. Yao Yao, yang telah mendirikan gerbang dunia ilahi di sini, juga akan datang ke sini setiap beberapa hari untuk bertanya. Para wanita ini seperti reporter, datang ke sini setiap siang dan malam untuk mengajukan pertanyaan. Tindakan mereka hanya membuat si cantik yang semakin mengkhawatirkan keselamatan Luan. Bukannya dia tidak ingin mencari Luan, tapi dia benar-benar tidak tahu. Dia hanya bisa menunggu di sini sampai Luan kembali. Si cantik yang memandangi matahari awal musim gugur. Sinar matahari tidak menyilaukan, dan pikirannya melayang ke tempat yang tidak diketahui. Namun, pada saat ini, mata si cantik yang tiba-tiba berubah menjadi dingin. Dia menundukkan kepalanya dan melihat ke arah orang yang berlari dengan panik di sisi istana tuan kota. Orang-orang di istana tuan kota berperilaku sangat baik. Mengapa orang ini begitu bingung? Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Sosok si cantik yang melintas dan menghilang dari atap. Segera, dia muncul di ruangan tempat kantor yang mu berada. Melihat ibunya tiba-tiba datang, yang mu tertegun dan buru-buru berkata, Ibu, kenapa ibu ada di sini? Si cantik yang sedikit menganggup pada putrinya tetapi tidak menjawab. Dengan sangat cepat, seseorang yang kebingungan berlari masuk dan berlutut di depan yang mu dan si cantik yang... Dia berkata dengan suara bingung, melapor ke tuan kota, ada laporan dari garis depan. Tubuh yang mu bergetar dan dia segera berkata, angkat. Iya, orang itu buru-buru menyerahkan surat di tangannya kepada yang mu. Yang mu mengambilnya dan melihatnya. Dia segera mengerutkan kening. Kecantikan yang juga datang ke sisi putrinya. Saat melihat isi surat itu, matanya pun menjadi serius. Yang tertulis di surat itu tak lain adalah soal perang. Surat itu mengatakan bahwa pagi ini, pasukan iblis yang kegilaan tiba-tiba menyerang aliansi kota Danau Ungu dari empat negara pada saat yang bersamaan. Pasukan perbatasan yang tidak siap segera mengalami pukulan berat. Sekarang, pemimpin sekte dari berbagai tanah suci dan tetua dari sekte surga terhormat bergegas ke garis depan untuk memberikan dukungan. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Yang mu segera menatap ibunya dan bertanya dengan cemas. Mata si cantik yang serius. Hanya pihak kuat yang berhak mengambil keputusan akhir dalam perang. Tampaknya sekaranglah waktunya bagi guru surgawi tingkat tujuh untuk mengambil tindakan. Tidak peduli apakah itu dia atau pemimpin sekte dari sekte surga terhormat, Zhang Yun, mereka harus memberi pelajaran kepada musuh. Berikan perintah. Biarkan orang-orang dari empat negara bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Kota Danau Ungu secara pribadi akan mengambil tindakan untuk mengurangi tekanan. Si cantik yang berkata dengan serius. Mendengar ini, Yang mu terkejut dan bertanya, Ibu, kamu ingin pergi sendiri? N. Si cantik yang menganggup dan berkata, kirim seseorang ke sekte surga terhormat untuk memberi tahu Zhang Yun. Katakan padanya bahwa sudah waktunya dia berkontribusi pada pil berlian air hitam. Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Tanda Pisah Perang kembali terjadi. Frantik Fin Army mengambil inisiatif untuk menyerang. Kam Tanah Suci dan Guru Surgawi di berbagai negara, selain kekuatan sekte surga terhormat, bekerja sama untuk melawan pasukan iblis yang panik. Namun, medan perang utama masing-masing negara sebenarnya adalah domain dari Master Surgawi Level 6. Jika Guru Surgawi Tingkat 6 meninggal, negara itu akan diduduki dalam sekejap. Setiap negara akan memiliki dua Guru Surgawi Tingkat 6. Mereka adalah pemimpin sekte Tanah Suci dan tetua sekte surga terhormat. Hal yang sama juga terjadi pada musuh. Orang-orang di medan perang ini semuanya mengambil tindakan. Namun, tidak seperti Guru dan Prajurit Surgawi lainnya, pertempuran mereka semua bersifat menyelidiki dan mencari peluang. Mereka tidak mempertaruhkan nyawa mereka. Ini karena mereka tahu pentingnya diri mereka sendiri. Dibandingkan bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, mereka lebih memilih mencari peluang untuk membunuh pihak lain. Faktanya, Guru Surgawi Tingkat 6 tahu di dalam hati mereka bahwa selama Guru Surgawi Tingkat 7 tidak mengambil tindakan, perang ini tidak akan terjadi. Dengan kata lain, ini tidak akan dimulai. Namun, apa yang membuat Frantic Fin Army tercengang adalah bahwa Master Surgawi Level 7 dari Kota Danau Ungu mengambil tindakan terlebih dahulu. Pada hari ketiga setelah perang pecah, di perbatasan negara Tang Utara, si cantik yang dan Zhang Yun tiba-tiba muncul di medan perang. Kedua Guru Surgawi Tingkat 7 melayang tinggi di atas medan perang. Saat mereka muncul, aura menakutkan terpancar. Kenyataan membuktikan bahwa kekuatan Guru Surgawi Tingkat 7 jauh melampaui imajinasi. Ketika dua Guru Surgawi Tingkat 7 memancarkan aura mereka pada saat yang sama, jutaan tentara dan Guru Surgawi Tingkat 6 semuanya berhenti bertarung. Mereka bahkan tidak berani bergerak. Mereka sangat jelas bahwa selama dua orang di langit itu melambaikan tangan, mereka semua akan berubah menjadi abu. Namun, kemunculan Master Surgawi Level 7 juga berarti bahwa perang telah berubah total. Perang sesungguhnya baru saja dimulai. Si cantik yang dan Zhang Yun berdiri tinggi di langit dan tidak mengambil tindakan. Tentara yang tak terhitung jumlahnya di bawah kaki mereka juga tidak bergerak. Seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu dengan dua orang di langit. Hanya setengah jam kemudian, si cantik yang dan Zhang Yun mengerutkan kening dan melihat kekejauhan. Bang! Suara menusuk terdengar di langit. Sebelum suara berhenti, mereka melihat seseorang berdiri di langit, ratusan kaki jauhnya dari si cantik yang dan Zhang Yun. Orang ini tidak lain adalah pemimpin Frantic Fin Army, Gu Yi. Ketika orang-orang di bawah melihat orang lain tiba-tiba muncul di langit, mereka menggigil. Mereka dapat menebat bahwa guru surgawi tingkat tujuh lainnya telah tiba. Di bawah kaki tiga guru surgawi tingkat tujuh, mereka hanya bisa gemetar dan berdoa agar mereka tidak mengambil tindakan. Kalau tidak, mereka semua akan mati di sini. Saat Gu Yi melihat kecantikan yang dan Zhang Yun di langit, senyuman dingin muncul di wajahnya. Dia pertama kali melihat ke arah Zhang Yun dan berkata, Saudara Zhang, kita tidak bertemu satu sama lain selama setahun. Kulitmu telah meningkat pesat. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Zhang Yun tersenyum dan berkata, Saudara Gu juga terlihat sangat baik. Sepertinya suasana hatimu sedang baik akhir-akhir ini. Hah! Gu Yi dengan dingin mendengus. Pengkhianatan Zhang Yun merupakan pukulan besar baginya. Dia juga sangat membenci orang ini. Dia tidak mengatakan apapun kepada orang pengkhianat ini. Dia segera menoleh untuk melihat orang lain. Wanita lain. Gu Yi awalnya tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Aku sudah lama mendengar bahwa penguasa kota Danau Ungu adalah wanita cantik yang tiada taranya. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, kamu benar-benar memenuhi reputasimu. 898 Meskipun kedua belah pihak adalah musuh, Gu Yi bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Sebagai guru surgawi level 7, visinya secara alami berbeda dari orang biasa. Selain itu, dia berasal dari empat kerajaan besar, jadi visinya secara alami jauh lebih tinggi daripada orang-orang dari negara lain. Namun, bahkan dia terkejut saat melihat kecantikan yang untuk pertama kalinya. Bisa dilihat betapa cantiknya dia. Keindahan yang tiada taraf. Meski kalimat ini agak vulgar, namun dengan jelas mengungkapkan kekaguman dan kekaguman di mata Gu Yi. Namun, setelah Gu Yi mengucapkan kata-kata tulus seperti itu, dia menyadari bahwa si cantik yang tidak bahagia sama sekali. Sebaliknya, alisnya sedikit berkerut, dan rasa dingin di matanya bahkan lebih terlihat jelas. Bahkan ada rasa jijik yang jelas terlihat. Itu benar, jijik. Meski dia dipuji, itu tergantung siapa orangnya. Jika orang yang disukainya memujinya seperti itu, si cantik yang tentu saja akan senang. Tetapi jika orang yang dia benci mengatakan itu, si cantik yang hanya akan semakin marah dan bahkan ingin mencungkil mata pihak lain. Namun, meskipun si cantik yang marah dan ingin menyerang, dia tidak melakukannya karena mempertimbangkan keselamatan kota Danau Ungu. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, suruh anak buahmu nyahlah. Kalau tidak, kita harus bertarung. Gu Yi tercengang. Meskipun suara si cantik yang sangat menyenangkan, kata-katanya membuatnya mengerutkan kening. Meskipun orang-orang di bawah tidak dapat mendengar, dia merasa malu karena bersikap kasar pada pertemuan pertama mereka. Dua lawan satu, apa menurutmu aku takut? Gu Yi mendengus dan berkata, lagi pula, siapa bilang aku tidak punya pembantu. Begitu dia mengatakan itu, tubuh si cantik yang dan Sang Yun gemetar. Pada saat ini, pelangi panjang melintas di kejauhan dan sesosok tubuh dengan cepat tiba di depan mereka berdua. Dilihat dari kecepatannya, tidak diragukan lagi itu adalah guru surgawi level 7. Bang! Orang itu berhenti di samping Gu Yi. Dia mengenakan jubah panjang dan topi kerudung. Ada kekuatan tak kasat mata di sekelilingnya yang melindunginya. Bahkan persepsi kecantikan yang dan Sang Yun tidak dapat menembus untuk melihat penampilannya. Bagaimana? Sekarang dua lawan dua, aku ingin tahu apakah tuan kota yang masih sombong seperti sebelumnya. Gu Yi menatap si cantik yang dan tersenyum bangga. Mata si cantik yang dingin. Dia menatap Gu Yi dan berkata dengan dingin, aku baru saja memperingatkanmu. Aku tidak akan mengatakannya untuk kedua kalinya. Setelah dia selesai berbicara, tubuh yang meiren bersinar terang. Dalam sekejap, cahaya ungu yang sangat besar memenuhi langit, mewarnai awan di langit menjadi ungu. Aura menakutkan tiba-tiba menyebar, menyebabkan Gu Yi yang berpuas diri tiba-tiba berhenti tertawa. Dia tidak menyangka wanita ini akan benar-benar bergerak. Apakah dia benar-benar percaya diri? Bukan hanya dia, Zhang Yun juga kaget. Dia mengira mereka di sini hanya untuk mengintimidasi lawan mereka. Dia tidak menyangka mereka akan benar-benar bertengkar. Pertarungan antara guru surgawi tingkat tujuh bukanlah lelucon. Tidak ada cara untuk memprediksi siapa yang akan menang. Ekspresi Gu Yi langsung menjadi suram saat dia melihat ke langit ungu. Perasaan berat ini membuatnya merasa cukup terkejut. Tampaknya yang beauty tidak lemah. Munculnya cahaya ungu menandakan bahwa dia memiliki kekuatan khusus, seperti roda takdir. Bagi guru surgawi di level mereka, pengaruh roda takdir sangatlah besar. Kecantikan yang tidak berhenti di situ. Dia mengepalkan tangannya dan menyerang lawannya. Zhang Yun terkejut. Dia dan si cantik yang berada di perahu yang sama, jadi dia hanya bisa gigit jari dan mengikuti. Melihat si cantik yang dan Zhang Yun menyerangnya bersama-sama, Gu Yi terkejut. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menang melawan-lawannya, jadi dia segera berkata, saya akan mundur. Bang! Si cantik yang dan Zhang Yun berhenti di udara, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar. Ekspresi Gu Yi muram. Dia mengertakan gigi dan berkata, seperti yang diharapkan dari penguasa kota-kota danau ungu. Keberanianmu sungguh luar biasa. Anda mungkin menang hari ini, tetapi itu tidak berarti Anda memenangkan perang ini. Saya tidak keberatan memberitahu Anda bahwa perang tiga hari ini hanyalah pengingat. Dalam sebulan, saya akan memulai perang sesungguhnya. Selain itu, tidak hanya akan ada dua guru surgawi tingkat tujuh. Saya menyarankan Anda untuk menyerah dengan patuh. Aku masih bisa membiarkanmu hidup. Setelah dia selesai berbicara, Gu Yi mendengus dingin dan pergi dengan mengibaskan lengan bajunya. Orang-orang di sampingnya juga pergi. Segera, Frenzit Army mengirimkan perintah agar semua orang mundur. Garis depan lainnya melakukan hal yang sama. Tiba-tiba, seluruh aliansi menghela nafas lega. Namun, ekspresi Zhang Yun sangat jelek. Dari kata-kata Gu Yi, terlihat jelas bahwa pihak lain tidak sedang bercanda. Lebih jauh lagi, dia percaya bahwa pihak lain akan dapat mengundang guru surgawi tingkat tujuh lainnya. Jika itu yang terjadi, maka mereka akan sangat dirugikan. Setelah berkultivasi hingga level ini, dia tidak ingin mati sama sekali. Dia mengikuti kecantikan yang kembali ke kota Danau Ungu. Dia segera berkata pada si cantik yang, Tuan Kota Yang, kenapa kita tidak pergi saja? Yang jelas mereka serius. Dalam sebulan, ini mungkin pertempuran terakhir dari perang ini. Kita dapat berkultivasi ke alam yang lebih tinggi dan bangkit kembali. Mengapa kita harus terlibat dengan mereka? Namun, setelah mendengar kata-katanya, si cantik yang hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah pemimpin Sekte Zhang akan pergi? Ini, wajah Zhang Yun pahit. Sebenarnya, dia rela mengkhianati Frenzit Army dan bersekutu dengan kota Danau Ungu karena dia mendengar bahwa si cantik yang sangat cantik. Dia tahu bahwa dia sangat bejat. Namun, dia tidak berani berlebihan dengan si cantik yang, meski begitu, bisa melihat kecantikan yang sesekali adalah hal yang baik. Namun, jika dia kehilangan nyawanya karena dia, itu tidak akan ada gunanya. Tuan Kota Yang, bukannya aku akan pergi. Mengapa kita tidak pergi bersama? Zhang Yun dengan cepat berkata, kami akan pergi ke negara lain. Dengan kekuatan kami, tidak akan menjadi masalah bagi kami untuk bangkit kembali. Setelah kami mengisi ulang kekuatan kami, kami akan kembali dan mengambil kembali apa yang menjadi milik kami. Kita, bukankah itu lebih baik? Ini milikku, si cantik yang memandang Zhang Yun dan berkata dengan dingin, selanjutnya, saya tidak akan pergi. Jika Master Sekte Zhang ingin pergi, saya tidak akan bisa menghentikannya. Anda boleh pergi, tetapi saya tidak akan memberi Anda kesempatan kedua. Pil berlian air hitam. Ini, wajah Zhang Yun dipenuhi dengan kecanggungan. Namun, dia tetap berkata, maaf, Tuan Kota Yang. Saya tahu saya salah. Saya tidak memenuhi janji saya. Jika masih ada lagi, saya pasti akan membayarnya kembali di masa depan. Jangan mengucapkan kata-kata tidak berguna seperti itu. Jika kamu ingin pergi, cepat pergi. Biarkan aku mendapat ketenangan. Si cantik yang berkata dengan dingin. Zhang Yun pergi dengan sedih dan segera membawa orang-orangnya kembali ke Sekte Surga Terhormat. Meskipun dia tidak berencana untuk berpartisipasi dalam perang, dia tetap menyinggung Gu Yi. Dia takut dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Dia segera memerintahkan para murid untuk berkemas dan pergi. Segera, berita itu sampai ke telinga Zhang Yutong. Ni kecil segera mengemasi pakaiannya namun dihentikan olehnya. Kamu tidak diperbolehkan berkemas. Zhang Yutong berkata dengan serius, Tunggu di sini. Aku akan mencarinya. Segera, hanya Ni kecil yang tersisa di kamar. Setelah beberapa saat, Zhang Yutong segera menemukan Zhang Yun di ruang belajar. Kenapa kamu pergi? Zhang Yutong bertanya begitu dia memasuki ruangan. Apa yang telah terjadi? Zhang Yun tercengang saat mendengar ini. Di seluruh Sekte Surga Terhormat, hanya putrinya yang berani berbicara kepadanya seperti ini. Dia mengerutkan kening dan menceritakan semua yang terjadi hari ini. Aku tidak bisa membawa Sekte Surga Terhormat bersamaku. Kamu harus segera mengemasi barang-barangmu. Kami akan pergi secepat mungkin. Namun, Zhang Yutong mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Zhang Yun. Dia langsung berkata, Saya tidak akan pergi. Zhang Yun tercengang saat mendengar ini. Dia langsung bertanya, Kenapa? Seorang pria tidak bisa berdiri tanpa integritas. Anda jelas-jelas berjanji untuk melawan pasukan iblis yang gila bersama-sama. Sekarang Anda berada dalam masalah, Anda meninggalkannya. Jika masalah ini menyebar, bagaimana pandangan seluruh Sekte Surga Terhormat? Anda, bagaimana Sekte lain memandang Sekte Surga Terhormat kita? Zhang Yutong berteriak dengan dingin. Apa maksudmu dengan cara mereka memandang kita? Kita hanya akan dilihat jika kita masih hidup. Dalam menghadapi kehidupan, segala sesuatu yang lain tidak ada gunanya. Zhang Yun segera berkata, Mampu hidup adalah kemampuan sejati. Hanya orang bodoh yang akan membuang nyawanya. Seluruh Sekte Surga Terhormat hanya akan berterima kasih kepada saya jika mereka mengetahui keputusan saya. Mereka tidak akan memarahiku. Wajah Zhang Yutong menegang saat mendengar teriakan marah Zhang Yun. Namun, dia tiba-tiba menjadi santai. Dia menatap Zhang Yun dengan dingin dan berkata, Apakah ini sebabnya kamu tidak mau membalaskan dendam ibumu? Zhang Yun mengerutkan kening dan memandang putrinya dengan serius. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jika aku membalaskan dendamnya, siapa yang akan menjagamu? Aku tidak membutuhkanmu untuk menjagaku. Zhang Yutong mengangkat kepalanya dan menatap Zhang Yun sambil mengucapkan kata demi kata, Selanjutnya, saya tidak akan pernah meninggalkan kota danau ungu. 899. Gu Juanguo Diakui oleh Tanah Suci, dia adalah ratu pertama yang menggantikan tahta dalam sejarah Gu Juanguo. Banyak orang di dunia sekuler mengatakan bahwa wanita tidak bisa menjadi raja, tetapi banyak juga orang yang bersedia membiarkan Li Uli menjadi raja. Bagaimanapun, ini adalah hal baru. Namun, harus diakui bahwa setelah Li Uli menjadi ratu, status wanita di Gu Juanguo jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, kemampuan Li Uli melampaui ekspektasi semua orang. Dia, yang telah lama berlatih di Istana Ubin mengkilap, akrab dengan menjadi raja. Adapun Liu Jiu Guang dan Fang Yan, Liu Jiu Guang membunuh ayah dan saudara laki-lakinya dan dijatuhi hukuman mati oleh Li Uli. Adapun Fang Yan, budidayanya lumpuh dan dia menjadi cacat yang bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Ini lebih buruk daripada kematian baginya. Tanah Suci mengusirnya. Meskipun Li Uli tidak membicarakan masalah ini ke permukaan, dia sebenarnya memberi Yan Ding Jiang kesempatan untuk membalas dendam. Ketika Fang Yan kehilangan jiwanya dan berkeliaran di antara orang-orang seperti mayat berjalan, Yan Ding Jiang menemukannya. Orang yang lumpuh tidak memiliki kekuatan untuk melawan Yan Ding Jiang. Yan Ding Jiang membalas dendam selama bertahun-tahun dan bahkan membayarnya kembali dua kali lipat. Fang Yan disiksa selama tujuh hari tujuh malam sebelum dia meninggal. Meskipun Istana Ubin mengkilap telah berpindah tangan, namun tetap berkembang di Gurun Pasir. Setelah serangkaian pembersihan, sebagian besar pelaku kejahatan dan pelaku kejahatan dalam organisasi akhirnya dimusnahkan. Pada titik ini, Gurun Sikukan telah menjadi teratur. Selain itu, negara-negara lain telah mencapai kesepakatan dengan Gle Stile Palace. Setelah sumber makanan dan air diselesaikan, Istana Ubin mengkilap diakui sepenuhnya oleh semua negara. Segalanya tampak berada di jalur yang benar. Namun, apakah itu Liuli atau Istana Ubin mengkilap? Mereka selalu merindukan pemuda itu sejak hari itu. Hal ini terutama berlaku untuk Liuli. Luan telah pergi selama beberapa bulan dan dia tidak pernah kembali. Dia tidak menyangka Luan menjadi begitu kejam. Ia juga tidak menyangka setelah sekian lama, kerinduannya pada pria itu tidak kunjung pudar sama sekali. Dia tidak tahu ke mana perginya Luan. Faktanya, dia telah mengirim banyak orang untuk mencarinya, namun pada akhirnya, mereka kembali tanpa hasil. Orang-orang di Istana Ubin mengkilap juga sama. Mereka mencari di seluruh Gurun tetapi tidak melihat sosok Luan. Tidak ada yang menyangka bahwa Luan telah tinggal di kota besar Tandus selama empat bulan penuh. Di kota kerajaan bawah tanah yang besar, keadaannya gelap gulita, dengan hanya cahaya merah samar yang melayang di udara. Kota ini terpelihara dengan baik, kecuali bagian-bagiannya yang rusak akibat pertempuran empat bulan lalu. Adapun Luan, dia tinggal di salah satu penginapan. Faktanya, Luan telah berpindah banyak penginapan dalam empat bulan terakhir. Dia akan pergi ke penginapan manapun yang memiliki makanan, yang akan menghemat waktu untuk bercocok tanam. Selama empat bulan terakhir, dia berkultivasi dengan sepenuh hati dan tidak diganggu oleh apapun. Bahkan dua orang di istana tidak keluar untuk menemukannya, membiarkannya berkultivasi tanpa keraguan. Sudah lama sekali sejak Luan bisa berkultivasi tanpa gangguan apapun, dan dia tidak akan menyianyiakan waktu. Selama empat bulan terakhir, total waktu tidurnya tidak melebihi tiga hari. Dan di bawah pelatihan yang begitu menakutkan, Luan berhasil mencapai puncak level 5 sebulan yang lalu. Dan sekarang, dia mengumpulkan energi untuk menerobos ke Guru Surgawi tingkat 6. Akhirnya, budidayanya telah mencapai langkah ini. Tidak peduli seberapa besar keyakinan dan kerja keras yang dia lakukan dalam kultivasinya di masa lalu, jika dia tidak dapat menembus langkah ini, semuanya akan sia-sia. Ini adalah titik asal Guru Surgawi, dan juga titik awal budidaya. Banyak orang dengan talenta hebat terhambat pada langkah ini, tidak mampu mengambil langkah maju dalam hidup mereka. Bahkan Luan pun sangat khawatir. Orang dalam kabut hitam mengatakan bahwa dengan bakatnya, tidak ada dunia yang dapat menghentikannya untuk berkembang sebelum dia mencapai Guru Surgawi tingkat ke-6. Hanya mulai saat ini dan seterusnya dia harus menerobos sendiri. Bahkan dengan kondisi pikiran Luan, dia merasakan tekanan yang tak tertandingi. Jika dia benar-benar berhenti pada langkah ini, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia tidak memenuhi syarat untuk memahami latar belakangnya, dia tidak memenuhi syarat untuk mencari Fuyu, dan dia tidak memenuhi syarat untuk membantu kecantikan yang melakukan apa yang ingin dia lakukan. Jika dia gagal menerobos, dia tidak hanya akan mengecewakan dirinya sendiri, tetapi dia juga akan mengecewakan lebih banyak orang. Meskipun mereka mungkin menghiburnya atau tidak peduli, dia tahu bahwa dia harus berhasil. Setelah mencapai puncak level 5, Luan telah mengumpulkan energi hingga 3 hari yang lalu. Dia telah tinggal di bawah tanah selama 4 bulan. Dia merasa penuh energi dan tidak dapat mengambil langkah maju lagi. Oleh karena itu, dia harus mempersiapkan terobosannya secara formal. Meskipun dia gugup, cepat atau lambat dia harus memulainya. Dia tidak ingin menundanya, dan dia tidak bisa menundanya. Guru surgawi tingkat 6 adalah proses perubahan kualitatif. Awalnya, dia hanya bisa menggunakan energi asal surgawi miliknya sendiri, tetapi sekarang dia bisa langsung menggunakan energi asal surgawi antara langit dan bumi. Bahkan roda takdir pun sama. Luan dapat secara langsung menggunakan energi antara langit dan bumi untuk membentuk roda takdir, yang merupakan kemajuan besar baginya. Oleh karena itu, dia akhirnya siap menerobos hari ini. Dia duduk bersila di jalan panjang di kota raja bawah tanah. Setelah memastikan lingkungan sekitarnya benar-benar aman, dia menutup matanya dan duduk bersila di tanah. Dia menutup matanya dan mengaktifkan semua roda takdir di tubuhnya. Api suci surga ke-9, es dalam, dan roda takdir jenis ketiga yang tidak diketahui. Sebagai orang pertama dalam sejarah yang memiliki tiga roda takdir, Luan mulai membuat terobosan. Pria dalam kabut hitam telah memberitahunya bahwa terobosannya akan sangat berbeda dari yang lain. Bahkan dia tidak tahu akan seperti apa jadinya. Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah dia bisa menyimpan ketiga roda takdir atau hanya satu yang akan dikeluarkan selama proses perubahan kualitatif. Tentu saja, Luan ingin mempertahankan ketiga roda takdir. Namun, jika dia hanya bisa mengambil salah satu dari mereka, dia akan ragu-ragu antara alam dewa iblis dan api suci surga ke-9. Bukan karena dia menganggap Deep Eyes tidak kuat. Hanya saja ini adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh ayahnya. Dia selalu menyimpan dendam terhadap ayahnya yang belum pernah dia temui. Dalam sekejap, kekuatan es dan api di tubuh Luan diaktifkan. Mereka mulai mengalir dari hatinya ke anggota tubuh dan tulangnya. Langkah pertama untuk menerobos adalah melepaskan semua tempat penyimpanan pasukan. Seorang guru Tau biasa perlu mengosongkan dantiannya sementara pemilik roda takdir perlu mengosongkan hatinya. Setelah mencapai level 6, mereka tidak perlu lagi melakukannya. Setelah menjadi guru Tau tingkat 6, seluruh tubuh akan menjadi wadah kekuatan. Setiap bagian tubuh dapat memobilisasi kekuatan antara langit dan bumi. Langit dan bumi adalah sumber kekuatan guru Tau tingkat 6. Ada 5 langkah bagi seorang guru Tau tingkat 5 untuk menerobos ke tingkat 6. Langkah pertama adalah melepaskan kekuatan. Api suci dan es dalam surga ke-9 melonjak di tubuh Luan dan menyebar ke setiap bagian tubuh Luan. Meski es dan api tidak bisa menyatu, mereka juga tidak akan menolak satu sama lain. Ini adalah fenomena aneh pada tubuh Luan, dan tubuh Luan benar-benar mampu menahan dua kekuatan ekstrim ini. Namun, ketika kedua kekuatan itu dilepaskan sepenuhnya, Luan segera merasakan tekanan pada tubuhnya meningkat. Setelah melepaskan kekuatan, langkah kedua adalah mengusir mereka. Dengan mengeluarkan kekuatan dari tubuh ke langit dan bumi di sekitarnya, kekuatan seseorang dapat berkomunikasi dengan dunia luar dan menjalin hubungan yang cukup dengan dunia luar. Itu juga untuk merasakan perbedaan antara kekuatan dunia luar dan kekuatan sendiri. Ini juga mengapa Luan ingin berkultivasi di jalanan yang kosong daripada di penginapan. Segera, api dan es di jalan sili berganti. Rumah-rumah di sekitarnya hancur dalam sekejap. Api dan es menyebar ke segala arah dan perlahan membentuk pusaran air besar. Luan berada di tengah-tengah semua itu, tidak bergerak. Langkah ketiga setelah mengusir pasukan adalah mengubah mereka. Menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyebar, seseorang harus mengubah kekuatan eksternal menjadi kekuatan yang diinginkannya. Langkah ini adalah salah satu dari dua kesulitan besar dalam menembus Guru Surgawi tingkat 6. Di masa lalu, langkah ini selalu terjadi pada tubuh seorang Guru Tao. Begitu seorang Guru Tao menggunakan seluruh kekuatan asal langitnya, dia akan menyerap kekuatan dari langit dan bumi dan mengubahnya menjadi tubuhnya. Namun, kali ini, hal itu tidak dapat dilakukan pada tubuhnya. Itu harus dibentuk di dunia luar. Ini juga mengapa dikatakan bahwa sangat sulit bagi orang-orang dengan roda takdir untuk menerobos. Guru Tao biasa hanya perlu mengubah kekuatan dari langit dan bumi menjadi atribut dasar mereka. Namun, mereka yang memiliki roda takdir harus menemukan cara untuk mengubah kekuatan dari langit dan bumi menjadi roda takdir mereka. Adapun orang-orang seperti Luan yang memiliki api suci surga ke-9 dan es dalam, yang memiliki dua roda takdir terkuat, ribuan kali lebih sulit untuk mengeluarkan kekuatan yang dan yin dari langit dan bumi. Langkah keempat setelah konversi adalah menarik dan mengedarkan. Menyerap kekuatan-kekuatan yang diubah dari dunia luar ke dalam tubuh dan mengedarkannya secara terus-menerus di dalam tubuh, memungkinkan kekuatan-kekuatan tersebut untuk sepenuhnya beradaptasi dan berintegrasi dengan tubuh dan kendali seseorang. Sirkulasi semacam ini biasanya memakan waktu setidaknya seratus kali lipat, dan kecepatannya harus secepat kilat. Hanya setelah mencapai kecepatan ini seseorang dapat melanjutkan ke langkah terakhir. Langkah terakhir adalah menerobos. Sirkulasi internal dan eksternal bergantian dengan cepat. Saat kecepatannya meningkat, ia akan dengan paksa menembus batas-batas tubuh. Ini adalah kesulitan kedua dan tersulit dari dua kesulitan untuk menjadi guru Tao tingkat enam. Jenius yang tak terhitung jumlahnya telah gagal pada langkah ini karena manusia memiliki batas kemampuannya. Misalnya, tidak peduli seberapa keras orang normal melatih ototnya, mereka tidak akan bisa menjadi sekuat guru Tao. Ini adalah batasnya. Namun, bagi guru Tao tingkat lima yang tak terhitung jumlahnya, batasan ini masih ada. Kecepatan sirkulasi adalah batas ini. Batasan kebanyakan orang jauh dari persyaratan untuk menerobos. Jika kecepatannya tidak memenuhi persyaratan, tubuh tidak akan mengalami perubahan kualitatif, dan mereka tidak akan pernah bisa mengambil langkah ini. Sekarang, Luan akhirnya mencapai langkah ketiga, yang juga merupakan kesulitan pertama, pertobatan. 900 Sangatlah sulit untuk mengubah kekuatan langit dan bumi biasa menjadi api suci surga ke-9 dan es dalam. Alasan mengapa guru Tao memiliki roda takdir adalah karena garis keturunan khusus mereka. Artinya, kekuatan langit dan bumi yang diserap dari dunia luar hanya dapat diubah oleh garis keturunan khusus. Jika mereka ingin mengubahnya langsung dari dunia luar, mereka harus melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain. Itu adalah hal yang menakutkan, dan itu adalah menguapnya garis keturunan. Menguapkan garis keturunan dan mengeluarkan garis keturunan. Pertama, coba gunakan garis keturunan untuk membentuk roda takdir Anda sendiri di dunia luar, lalu coba bentuk roda takdir tanpa melepaskan garis keturunan tersebut. Ini adalah proses yang sangat menyakitkan. Menguapkan darah sendiri terdengar menakutkan, namun nyatanya, rasa sakitnya 10 kali lebih parah dari yang bisa dibayangkan. Semakin kuat roda takdir, semakin besar rasa sakitnya. Dalam kasus Luan, rasa sakitnya ribuan kali lebih menyakitkan daripada guru Tao biasa. Bahkan Luan, yang sangat pandai menahan rasa sakit, langsung mengerutkan kening. Kita harus tahu bahwa dia bahkan tidak akan mengerutkan kening ketika tulangnya patah. Namun, saat ini, pembulu darah di wajahnya menonjol dan tubuhnya gemetar. Itu cukup untuk menunjukkan rasa sakit yang dideritanya. Luan akhirnya mengerti mengapa orang dalam kabut hitam memintanya menghabiskan setidaknya satu jam untuk meredam tubuhnya setiap hari sebelum dia menjadi guru Tao tingkat 6. Ternyata itu untuk langkah ini. Jika bukan karena dia telah mengikuti instruksi orang dalam kabut hitam selama bertahun-tahun, dia akan hancur dalam sekejap. Penguapan darah dan rasa sakit karena memiliki tiga roda takdir yang kuat tidak dapat dibayangkan. Namun, Luan harus menahan rasa sakit ini karena dia harus menggunakan darah yang dikeluarkan untuk mencoba mengubah kekuatannya. Jika dia tidak bisa menggunakan setiap tetes darahnya, semua rasa sakitnya akan sia-sia. Kabut darah yang meresap menyatu dengan api dan es di sekitarnya. Luan mengerutkan kening, mengertakan gigi untuk menahan rasa sakit, dan mencoba yang terbaik untuk mengubah kekuatan langit dan bumi. Namun, proses ini berjalan sangat lambat. Setelah dua jam, bagian yang dapat diubah oleh Luan menjadi sangat terbatas. Bahkan bisa dikatakan menyedihkan. Namun, rasa sakit dan keluarnya darah yang terus-menerus membuat Luan merasa pusing. Ini adalah kesulitan pertama. Luan tidak ingin pingsan di sini, dia juga tidak ingin terobosan pertamanya gagal seperti ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak bisa membuat terobosan dalam sekali jalan, terobosan selanjutnya akan menjadi semakin sulit. Dia tidak ingin melakukan itu. Sambil mengertakkan gigi, Luan memaksakan dirinya untuk tetap terjaga. Namun rasa sakit dan kelemahan di tubuhnya tidak dapat dikendalikan oleh kesadarannya. Empat jam lagi berlalu, meskipun Luan mengertakkan gigi dan bertahan, ketika darahnya mencapai tingkat tertentu, dia masih pingsan. Luan saat ini sudah mampu secara perlahan mengubah energi dari dunia luar menjadi api suci sembilan surga. Deep Eyes masih berusaha sebaik mungkin untuk melakukannya. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan wajahnya sangat pucat. Akhirnya, pandangannya menjadi hitam saat tubuhnya mencapai batasnya dan hampir roboh. Tapi saat ini, hatinya tiba-tiba bersinar. Hati Luan bersinar dengan cahaya putih. Kemunculan cahaya putih yang tiba-tiba langsung menyinari tubuh Luan dan bahkan menembaknya jauh. Cahaya ini tidak lain adalah teknik kembali ke surga yang selalu ada di hati Luan. Ketika tubuh Luan menjadi lemah sampai batas tertentu, bahkan jika Luan tidak mengaktifkannya, tubuh itu akan memperbaiki dirinya sendiri. Segera, teknik kembali ke surga dengan gila-gilaan menyerap energi di sekitar langit dan bumi, menggabungkannya ke dalam organ dalam Luan dan mengubahnya menjadi darah, menggantikan kehilangan darah Luan. Teknik kembali ke surga adalah teknik surga tingkat tinggi. Bahkan luka paling serius pun bisa disembuhkan, apalagi kehilangan darah. Kecepatan kondensasi darah sangat menakutkan. Dalam sekejap, Luan ditarik kembali dari ambang pingsan. Luan segera bangun, duduk bersila di tanah, dia menarik nafas dalam-dalam agar dirinya tidak pingsan. Karena dia mendapat perlindungan teknik kembali ke surga, dia harus terus menerobos. Teknik kembali ke surga juga terbatas. Dia menghabiskan enam jam penuh untuk berhasil mengubah jejak api suci sembilan surga. Jika dia masih belum berhasil mengubah deep ice pada akhir teknik kembali ke surga, dia akan gagal total. Sambil mempertahankan api suci sembilan surga, Luan mengubah deep ice pada saat yang bersamaan. Selama beberapa jam penerobosan, area dalam radius lebih dari seribu kaki di sekitarnya telah tersapu dan diubah menjadi ruang terbuka. Bahkan ketika kedua elemen itu terus terbakar, formasi sihir bawah tanah terus berfluktuasi seolah-olah sedang mengumpulkan kekuatan untuk melawan kedua roda takdir. Enam jam kemudian, akhirnya tubuh Luan gemetar. Dia telah berhasil mengubah deep ice juga. Namun, dia tidak langsung rileks karena belum mengatasi kesulitan tersebut. Langkah ketiga belum selesai. Yang perlu dia lakukan bukanlah membentuk roda takdir dengan menguapkan darahnya, tapi membentuk roda takdir di dunia luar dengan memanipulasi dan mengubah kekuatannya sendiri. Kemudian, Luan mulai berhenti menguapkan darahnya sedikit demi sedikit. Seperti yang diharapkan, transformasi gagal dalam sekejap. Namun, dia tidak menyerah. Dia terus mencoba. Dengan bantuan dua roda takdir di luar dan perasaan yang baru saja dirasakan, dia mengubah darahnya sedikit demi sedikit. Proses ini sangat panjang. Setelah 12 jam, Luan akhirnya mengumpulkan semua darahnya dan berhasil mengubahnya di dunia luar. Meskipun hanya sebagian kecil dari transformasi yang diselesaikan, dia berhasil. Sudah 24 jam sejak awal terobosan. Setelah mengeluarkan darahnya selama 24 jam, Luan menjadi linglung meskipun dia memiliki skill of heaven returning. Namun, dia tidak menyerah. Dia telah melewati langkah ketiga dari kesulitan pertama. Dia harus memanfaatkan momentum ini untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Langkah selanjutnya yang merupakan langkah keempat adalah mengumpulkan dan mengedarkan roda takdir. Untuk langkah ini, dia harus sangat familiar dengan langkah ketiga. Dia harus mengumpulkan cukup banyak dua roda takdir dan mengedarkannya di tubuhnya. Jumlah roda takdir yang dapat dia kumpulkan di dunia luar berkaitan dengan apakah dia dapat menerobos menjadi guru surgawi tingkat 6 dan seberapa kuat dia setelah menjadi guru surgawi tingkat 6. Ini adalah langkah yang sangat penting. Demi menerobos, demi menjadi lebih kuat di masa depan, Luan tentu saja tidak akan berhemat pada langkah ini. Sebaliknya, dia terus mengumpulkan, dan langkah ini memakan waktu total 24 jam bagi Luan. Selama 48 jam, dua hari dua malam tanpa istirahat, Luan akhirnya mampu dengan terampil membentuk dua roda takdir di dunia luar. Dia telah mengumpulkan roda takdir yang panjangnya lebih dari seribu kaki dan terus beredar di tubuhnya. Selama periode waktu ini, dia telah membuat dua roda takdir beredar di tubuhnya lebih dari 10 ribu kali, jauh lebih banyak daripada yang lain. Dia harus terus-menerus memperbaiki tubuhnya dan membiasakan diri dengan perasaan transformasi di dunia luar. Usahanya efektif. Tubuhnya dapat sepenuhnya menerima integrasi dua roda takdir yang dihasilkan di dunia luar. Tidak ada penolakan sama sekali. Terlebih lagi, selama proses lebih dari 10 ribu sirkulasi, Luan merasa tubuhnya terus berubah. Baru dua jam yang lalu perubahan berhenti total setelah lebih dari 9 ribu sirkulasi. Setelah itu, tidak peduli seberapa keras Luan mencoba mengedarkan roda takdir, tidak peduli seberapa cepat dia mengedarkan roda takdir, tidak ada perubahan. Luan tahu bahwa dia mungkin telah mencapai batas kemampuannya. Selanjutnya, dia harus melanjutkan ke langkah terakhir, yang juga merupakan kesulitan terakhir baginya untuk menjadi guru surgawi tingkat 6. Terobosan. Bertahan dalam sirkulasi intensitas tinggi dan menembus batas sirkulasi tubuh. Luan menarik napas dalam-dalam. Tanpa ragu-ragu, dia memfokuskan matanya dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menyerap api suci surga ke-9 dan es dalam ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia mengusirnya dan terus mengedarkannya. Ini adalah proses yang berkesinambungan. Peredaran yang cepat terus menembus batas. Saat dia menerobos, dia akan berhasil menjadi guru surgawi tingkat 6. Namun ternyata level ini tidak sesederhana itu. Setelah total 36 jam, 3 hari 3 malam berkultivasi terus-menerus, bahkan keterampilan kembali ke surga telah mencapai akhir. Kesadaran Luan mulai kabur, tapi tetap tidak ada perubahan. Batasannya tidak dilonggarkan sama sekali. Kecepatan peredarannya masih sama seperti 3 hari lalu. Tidak peduli seberapa bertekadnya dia, keyakinannya terhadap terobosan itu goyah. Luan berkeringat banyak. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia berkeringat. Dia tahu jika ini terus berlanjut, dia tidak akan mampu mengimbangi kecepatan sirkulasi dalam beberapa jam. Jika dia tidak melakukan perubahan apapun, cepat atau lambat terobosan itu akan gagal. Pada saat ini, hanya ada satu perubahan yang dapat dilakukan, yaitu perubahan yang membuat Luan ragu-ragu apakah dia harus melakukannya atau tidak. Pada titik ini, jika dia tidak melakukannya sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi. Selain itu, menurut pendapatnya, ketiga roda takdir sangat diperlukan untuk terobosannya. Oleh karena itu, Luan perlahan menutup matanya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, dia tiba-tiba membuka matanya. Ledakan. Pupil merahnya muncul. Warna merah yang mengerikan dan aneh itu sangat cerah. Saat dia memasuki alam finselestial, api dan es di sekelilingnya yang membentang seribu kaki langsung meluas, menyebar hingga seribu kaki lagi. Dalam sekejap, kedua roda takdir di dunia luar meluas. Di saat yang sama, kecepatan sirkulasi di tubuhnya meningkat tajam. Dalam sekejap, dia mencapai batas lainnya. Luan benar, ini adalah batasnya. Apa yang terjadi barusan bukanlah batasnya sama sekali. Karena dia telah merasakan batas sebenarnya, Luan mengertakan gigi dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk mendukung alam Dewa Iblis. Dia mencoba yang terbaik untuk mengedarkan kekuatan dunia luar dan tubuhnya sendiri. Kekuatan mengerikan ini terus menyerang tubuhnya dan batas alam Dewa Iblis. Dua jam kemudian. Ah. Bahkan Luan, yang selama ini tenang, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Dia hampir mencapai batasnya. Kecepatan peredarannya sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengendalikannya. Dia tahu bahwa dia harus mempertahankan keadaan ini. Dia tidak bisa bersantai sama sekali. Dia bahkan harus melangkah lebih jauh. Sejak dia mulai berkultivasi, dia telah bertahan selama lebih dari 4 tahun. Dia telah menunggu saat ini. Ah. Pembuluh darah biru muncul di sekujur tubuh Luan. Pembuluh darah di wajahnya sepertinya akan meledak. Saat dia meraung, pupil merah di matanya menjadi semakin terang. Pada akhirnya, mereka malah berkembang dari muridnya ke wilayah yang lebih luas. Pada akhirnya, mereka bahkan meledak dan membentuk dua lampu merah besar. Peredaran darah di tubuhnya terus menyerang tubuhnya. Batasan Luan dilanggar lagi dan lagi. Akhirnya, Luan mendengar ledakan besar di tubuhnya. Ledakan. Dengan Luan sebagai pusatnya, api yang berkobar dan es yang tak berujung tiba-tiba meledak. Api dan es menyapu seluruh kota raja bawah tanah. Kota raja bawah tanah yang besar tertutupi dalam sekejap. Semua bangunan di kota raja bawah tanah hancur dalam sekejap, termasuk istana di kejauhan. Jenderal di luar istana bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia ditelan oleh dua roda takdir dan menghilang tanpa jejak. Guru tahu tingkat enam di dalam istana segera mengulurkan tangannya dan membentuk penutup pelindung di sekitar aula tengah. Dia menoleh dan melihat kekejauhan. Dia tahu bahwa lawan sekuat dia telah muncul. Terima kasih telah menonton!